Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moderator udah Masaya Ustaz Nurahmat belum dijadiin co-host Iya Ustaz Nurahmat belum jadi co-host Ustaz Nurahmat belum Ustaz jadi co-host Ustaz Nurahmat Sudah masuk ya Ustaz Nurahmat ya Udah udah-udah dokter Nurahmat namanya Ustaz Saya Ustaz Ustaz Taylor Ustaz 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 Siko Terima kasih. 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 saya di JEI. Di Jawa Tengah, DEI berhasil merekrut Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basyir. Bekas pengurus Al-Irsyad dan DDI. DDI, Dewan Dawah Islamia Indonesia. Ini dua tokoh ini yang akan dekat dengan saya dan kita akan bahas. Dan mungkin akan ada tanya jawab di bab itu. Karena saya dengan dua tokoh ini. Dan salah satunya masih hidup, yang satu sudah meninggal. Rahimahullah. Kebimpinan JAMAH DINI bergeser ke Jawa Tengah, Solo. Memang cukup vokal ini. Dan dalam catatan dan saya juga dengar dari beliau-beliau, mereka dibayat oleh Haji Ismail Pranoto. His Pran pada tahun 1976. Dan ini sejarah. dan sayangnya kedua ini dianggap mewakili mewakili wahabi atau salafi yang kita kenal. Dulu pada saat itu seperti itu. Sebagaimana Imam Bonjol, wahabi, dan lain-lain. Ulama. Nah itu cap itu sudah ada, sudah melekat. Nanti itu bagian Ustadz Dr. Ali Musri membahas apakah benar mereka salafi dan lain-lain. Dan saya juga sudah menyiapkan boleh seorang itu menyatakan dirinya wahabi tapi setelah dilihat kitab-kitabnya, fikrohnya, nanti akan kita lihat apakah benar mereka ini salafi maksudnya. Nah, sehingga secara sejarah memang dicatat pengaruh nah ini di sini nih sejarah pengaruh salafi masuk secara tidak langsung melalui aceng kurnia bekas ajudan SM Kartoswirio ya begitu kebutuhan menyusun buku panduan lengkap tentang doktrin tauhid dan jihad membawa sang ideologi kepada buku-buku terjemahan karya ulama salafi jihadi. Ingat, bukan salafi titik tapi salafi jihadi. Timur Tengah seperti Hasan Al-Manar Said Kutub Said Hawa Abdul Al-Al-Madudi Abdul Qadir Audah dan lain-lain. Dan ini memang bacaan kita. Nah, ini yang dianggap salafi atau wahabi. ingat waktu kita ngomong wahabi di sini adalah wahabi yang bukan kita yang memanggil diri kita wahabi. Bagi yang sudah ngaji salafi yang kenal salafi di sini. Nah, ini bahkan buku terjemahnya itu saya sempat tapi saya sempat koleksi dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada akhir 1982 setelah Abdullah Sungkar keluar penjara awal 1983 dia memberi inisiatif inisiasi pertemuan Solo yang membayat Syahirul Alim sebagaimana Imam Baru Jamah DI NII menggantikan Daud Berah tokoh DI Jawa Barat menolak dengan alasan Jailani belum mundur. Jadi ada pimpinan NII yaitu Adah Jailani setelah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir pada saat itu bersama di penjara zaman baru keluar lalu memilih salah satu dosen yaitu Syahirul Alim mungkin Bapak moderator kita faham kenal sekali mungkin beliau memang tawadu Hafiz kalau tidak salah ini problemnya Daud Berah pada situ itu uzur tidak bisa menyandang jadi pimpinan NII tapi bayatnya Abdullah Sungkar dianggap sangat liar karena masih ada Adah Jailani dan lain-lain ini polemik di internal NII atau DI nah kapan terbentuknya Jama Islamiyah atau JI kita masuk era saya tahun 1993 saya lagi di Australia sudah berapa kali Ustadz Abdullah Sungkar kunjungan dengan Abu Bakar Basir Ustadz Abu Bakar Basir itu di catatan bukunya Shelley Neber yaitu ini Under the Shadow of Sword ini catatan perjalanan hampir perjalanan para istilahnya anggota JI para teroris istilahnya kami dulu dicatat di sini ada yang benar ada yang tidak tapi 11 kali lah dan setiap kali kunjungan sebulan-bulan di rumah saya diaman saya nah Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar keluar dari NII Invisal dan membentuk kelompok baru mereka meminta pelajar Indonesia yang pernah mereka kirim ke Afganistan ini singkatnya saja untuk memilih Ajangan Mas Duki NII Indonesia atau Abdullah Sungkar saya kenalkan saya kenalkan Ajangan Mas Duki sedikit jadi ada rapat yang di di hadiri oleh Ust. Abdullah Sungkar Abu Bakar Basir Ajangan Mas Duki dan tokoh-tokoh NII memilih Ajangan Mas Duki salah satu dia ngaku ke saya waktu saya berjumpa selama seminggu di Singapura dan Malaysia dia bekas sekretaris Kartoswirio nah itu dia dipilih jadi pimpinan NII zamannya sampai 1993 artinya setelah itu Abdullah Sungkar berpisah karena banyak alasan karena kita kenal tadi sebagai Mukaddimah bahwa Abdullah Sungkar dikenal dengan Wahabi atau Salafi pada zamannya walaupun nanti kita lihat apakah benar pengakuannya sedangkan Jangan Mas Duki dikenal akidahnya Torikot ada pendapat-pendapat yang agak nyeleneh atau aneh secara akidah dan dicatat di buku NII sampai JI Salafi Jihadisme di Indonesia ini cukup bagus buku ini ya Susunan Salahuddin peneliti dari UI boleh diterima boleh tidak silahkan merujuk karena banyak cerita-cerita tentang ajangan dia kalau rapat sering tidak menghormati hasil rapat katanya saya akan jumpa dengan Rasulullah nanti hasilnya ya itulah hasilnya jadi agak goncang dan suka dia bisa menghafal Al-Quran dalam waktu tiga hari dan lain-lain nah ini ini setelah waktu jangan masuk di kunjungan ke Singapura ke Malaysia saya temani seminggu jumpalah mereka bertiga dan membicarakan ya saya gak ikut jelas gak ikut mesawarah mereka karena petinggi-petinggi lalu mereka ke Afgan membina dan mengangkat Abla Sungkar sebagai kuasa usaha ya sebagai duta besar fil alam seluruh dunia salah satu invisolnya juga Ustaz Abla Sungkar dan Abu Bakar Bashir harus mendirikan kedutaan di seluruh dunia itu berat ya ini gak di Indonesia misalnya aja mereka gak punya tanah yang merdeka atas nama DI atau NII terus mau bikin kedutaan pokoknya sangat aneh hayal sehingga mereka invisol berpisah ya begitu nah JI memang bermazhab salafi ini pengakuan tulisan para sejarah ya cuman menambahkan dalam manhadnya adalah jihad bil makna kital ya ini yang perlu dicatat makanya mereka namakan diri ya salafi jihadi nanti itu babnya dengan Ustaz dokter Alimusri dan setelah invisol ini mulai jelas timnya Abla Sungkar berdasarkan catatan buku dan saya juga pada saat itu sempat mendengar mereka membicarakan kitab-kitab tapi karena saya memang sibuk ya saya dari backgroundnya umum ya tidak bisa bahasa Arab membaca kitab dia terus terang karena sibuk ngurus jamaah ya inilah subahatnya haroki sibuk ngurus umat sampai ya korbannya saya ini padahal saya belajar bahasa Arab dari STM gitu gak bisa-bisa mereka mencarakan masalah beberapa sumber dan dicatat juga di buku ini yaitu kitab perujukan JI dan sudah diterjemahkan menuju jamiat muslimin karya Hussein bin Muhammad bin Ali Jabri buku tesis penulis di fakultas hadis al-jamia al-islamia madina Arab Saudi penulisnya juga seorang aktivis ikhwanul muslimin sudah diterjemahkan ini satu ini bukti dua buku al-manhad al-haraki li siru al-nabawiyah ya manhad haraki atau metode pergerakan menurut sejarah perjuangan nabi karya Sheikh Munir Muhammad al-ghotban penulisnya adalah dosen umul kura mekah Saudi Arabia dia juga seorang aktivis ikhwanul muslimin dua dua-duanya ikhwanul muslimin satu ketiga mythak amal al-islami pedoman amal islam karya Najib Ibrahim Asim Abdul Majid Issam uddin Darbalah para pun adalah tokoh jama' islami mesir lihat disini sumber ujukan mereka setelah infisal setelah berpisah dengan NII bagi yang ingin memperdalam ini silahkan disana ada fa'i disana ada infat disana ada bayat disana tidak mengakui hukum setempat hukum positif negara Indonesia bahkan diantara mereka ekstrim ada yang salah satu tokoh NII itu ada di Youtube ngaku dirinya Rasul ngaku dirinya Nabi aneh-aneh dan saya jumpai NII yang tidak sholat tapi zakatnya semangat sholatnya tidak ngumpulin duit zakat duit infat semangat kalau sholat dia pakai hukum nunggu fatul mekkah ide dari kitab al-manhad al-haraki li-sirah nabawi manhad haraki ini sebagainya diamalkan JI yaitu menawarkan merhalah tingkatan perjuangan yang sesuai dengan pergerakan saat itu yaitu JI mengambil marhala marhala tingkatan perjuangannya Rasul diadopsi jadi sesuai dengan Kartos Wirio dalam perjuangannya dia mengambil siroh sehingga waktu ditangkap dia menyatakan hudaibiyah hudaibiyah kepada pengikut yang terdekat dia dalam keadaan ditendak di tengah hutan begitu tentara Indonesia datang dia bilang hudaibiyah akhirnya kita menyerah dulu nanti kita berperang lagi tapi nyatanya Bilew dieksekusi nah JI mengambil marhalah jahriyatu dakwah siriyatu tanzim berdakwah secara terang-terangan tapi menyembunyikan organisasi atau jamaahnya ini yang dia ambil adapun kitab tersebut sebenarnya ada lima marhalah siriyatu dakwah siriyatu tanzim yaitu dakwahnya sir yaitu rahasia tanzimnya organisasinya juga rahasia jahriyatu dakwah siriyatu tanzim dakwahnya zahar ditampakan tanzimnya disembunyikan ikomatu daulah mendirikan daulah makanya nanti ekses-eksesnya atau belakang-belakangnya ada jamaah takyansarud daulah jamaah menolong daulah mereka banyak pecahannya itu daulah wa tasbihi da'amiha negara dan penguatan filar negara yang keempat intis intisaru da'wah fi al-ardi yang menyebar da'wah seluruh dunia nah ini tahapan rasulullah yaitu pada saat marhalah terakhir rasulullah ngirim ke Yaman dan lain-lain ini cita-cita yang ada di buku tadi itu yang dipakai oleh apa JI dan saya waktu itu saya yang tadi saya bilang ada itu dokumen-dokumennya silahkan maka JI membagi wilayah dakwahnya bukan wilayah kekuasaan teritorial wilayah dakwahnya empat mantiki mantiki ulah mantiki istani salis dan ukhro mantiki ulah malaysia dan sekitarnya gubernurnya mukhlas yang sudah dieksekusi mantiki kedua mantiki itu kayak provinsi mantiki dua ibnu toib itu berganti-ganti memang selagi eksekusi atau lain-lain mantiki tiga nasir abas kalau ibnu toib mantiki sani mantiki dua indonesia padahal ji aslinya orang-orang indonesia tapi dia jadi mantiki dua karena amir-amirnya hijrah di malaysia berada di malaysia mantiki tiga yaitu nasir abas atau butolut sebelumnya nasir abas juga yang sekarang di bnpt dia dia membawahi moro mindano singapore dan lain-lain mantiki ukra mantiki empat saya di Australia dan sekitarnya dan kita sudah maklum saya masih punya waktu sedikit kita sudah maklum perbuatan ini setelah JI aktif mengirim program militarisasi anggotanya yaitu yang mau militer dikirim sehingga Ustaz Abdul Rahman di Afghan dan lain-lain maka jadilah gerakan dakwahnya ini langsung jihad bimaknal kital bisilah jihad musallah jihad dengan senjata karena memang mereka punya senjata sebagian dan bahkan mampu menggunakannya seperti yang kita catat tapi karena perangnya tidak perang terbuka mereka diantara anggota JI yaitu Mohlas dan Hambali mengadopsi dan berbayat dengan bin Laden setelah para pemimpin JI berjumpa para petinggi JI berjumpa dengan bin Laden diantaranya ada yang kalau Abu Bakar Bashir dan Abu Bakar Sungkar sempat juga setuju tapi bukan artinya mereka setuju dengan amaliyat atau perbuatan-perbuatan yang komitmen yaitu dengan bayat dan bin Laden seperti Muhlas dan Hambali begitu dan yang lain aja yang lain tidak setuju seperti Abu Rusdan dan lainnya yang banyak lah saya gak perlu sebutkan karena banyak memang yang tidak setuju karena amaliyatnya adalah global jihad dimana ada kepentingan Amerika disitu jadilah bom pertama itu yaitu bom Bali 1 12 Oktober 2012 ya bom bom Bali yang lainnya banyak sekali kita mudah sekali untuk mendapatkannya ya 9 September kedutaan Australia ya begitu nah ini telah dicatat di medsos dan menjadi pengetahuan umum yaitu Bob J.W. Mariot itu tahun 2003 kedutaan Filipina tahun 2000 dan lain-lain sebelumnya sebelum bom Bali 1 itu bom Natal dan lain-lain ya ini J.I. semua ada yang bukan J.I. nanti Pak Moderator saya punya waktu berapa menit lagi bisa 5-8 menit setelah setelah ya yang menjadi pecahan-pecahan J.I. yang perlu kita tahu adanya J.A.T. Jama'an Sarut Tauhid Abu Bakar Bashir 2008 ya diduga kuat mendukung ISIS jadi setelah meninggalnya Abdullah Sungkar dan diangkatnya Abu Bakar Bashir menjadi pimpinan lalu kelompok ini dari DI dari NII berubah menjadi jamaah Islamia waktu Abdullah Sungkar meninggal dan dipimpin oleh Abu Bakar Bashir di penjara setelah keluar pada saat Abu Bakar Bashir di dalam penjara saya ada di Indonesia mereka namanya Jama'atul Hawaryun ini gak terkenal kita-kita aja yang tahu setelah keluar mungkin Jama'at Sarut Tauhid 2008 ya diduga kuat mendukung ISIS MIT Mujahidin Indonesia Timur Abu Wardah atau Santoso mantan kepala J.A.T. Cabang Poso 2016 atau mengaku prajurit Tenggara Islam Mujahidin Indonesia Barat dibentuk pada akhir 2012 pemimpinnya adalah Abu Roban terkait kelompok Santoso jadi masih bergabung nih dari DINI terus mata rantainya seperti itu nah jamaah Islamia akhir tahun 1980-an yang sebagaimana kita tahu tadi ya Indonesia Malaysia ini wilayahnya Filipina Singapura Thailand Australia yang aksi terornya adalah bom Bali 2002 bom Mariat dan lain-lain ada juga Jama'at Sarut Daulah Kilafa Nusantara kelompok Bahru Naim begitu ada Jama'at Sarut Daulah pecahan dari Jama'at Sarut Tauhid Maman Abdurrahman ya dia bom Tamrin di penjara di Makob Rimob 2018 nah siapa pemimpin JI Jama'at Islamia 1993 sampai 2019 satu Ustadz Abla Sungkar dari 1993 sampai 1999 Ustadz Abu Bakar Basir 1999 sampai 2003 Ustadz Abu Rusdan atau Pak Hamzah dari 2003 2004 Bapak Adung Bapak Adung saya kenal waktu zaman saya dekat dengan Ula Belah Sungkar sering kembali saya beliau ini supir supirnya Ustadz Ula Belah Sungkar sempat mungkin saya gak tahu sempat jadi menjabat pimpinan Bapak Adung 2004 2005 sempat tidak ada kepemimpinan 2005 2008 ya mungkin Ustadz Abu Bakar Basir ditahan yang terakhir yang saya agak terkejut adalah Para Wijayanto 2008 sampai 2019 ya ini yang disebut Neo JI ya Para Wijayanto ya itu telah mengirim yang kalau zamannya Abla Sungkar dan setelahnya ke Afghan ke Moro para Wijayanto mengirim ke Syria jihadnya Iqdat dan jihad dan lain-lain mungkin itu saja sehingga kita banyak tanya-jawab begitu Bapak moderator silahkan saya serahkan kembali untuk dilanjutkan dengan Ustadz Dr. Ali Musri mungkin lebih bermanfaat kita dengar bersama Fadal Jazakumullah khairan Ustadz atas paparannya sekedar untuk membuat menarik saya coba tanya beberapa hal Ustadz yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz sedikit saja untuk memancing saja ya ini yang pertama Acingan Mas Dugi dengan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar berbeda dengan berbisa atau infisol karena perbedaan Akhidah tadi ya namun apakah ideologi jihadnya itu sama Ustadz ideologi jihadnya itu sama atau tidak Ustadz ya ideologi jihadnya mirip-mirip karena memang jihadnya Kartoswirio adalah jihad menyebarkan menegakkan daru daru Islam dengan jihad dengan jihad dengan kital terjemahan jihadnya disini kital tapi saya pernah agak kaget waktu Ustadz Abu Bakar Bashir di Australia dia bilang jihad kita dengan Al-Quran jihad Bil-Quran nah itu makanya saya sangat senang sekali setelah Soeharto turun saya berharap karena saya seling keliling di Australia Melbourne Brisbane dan lain dengan beliau berdua saya berharap saya sudah bosan di Australia karena saya sudah ingin balik tapi karena tugas jamaah saya bertahan di sana sehingga Ustadz Abdul Rahman diutus untuk mempertahankan saya di sana saya berharap syriatu dakwahnya dan syriah terdedah yaitu jahriatu dakwah di mana saya keliling di Indonesia mendakwakan daulah Islamnya dengan bebas di alam yang bebas itu tapi tidak terjadi kenapa karena konsep jihadnya sangat berbeda dengan ajangan Mas Duki karena mereka lebih mampu kalau prinsipnya ya dengan jihad Bil-Kital cuma ada yang mampu ada yang enggak kalau ajangan Mas Duki tidak mampu tidak karena kelulusannya sedikit makanya tidak tercatat para teroris atau pemboman dari NII sedikit sekali itu justru yang besar adalah JI karena JI diantara oknumnya langsung berafiliasi ke Al-Qaeda belum ada ISIS ya ingat begitu jadi bedanya disitu saja jihad kemudian yang kedua siapakah yang menjadi penghalang utama JI dalam menyebarkan pemahaman radikal atau pemahaman terorismenya itu kepada masyarakat dari apa yang diolami Ustadz Abdurrahim Ayub selama JI itu siapa sih yang paling ketol dalam menghalangi atau meng-counter pemikiran-pemikiran dari JI untuk tersebar di masyarakat ini pertanyaan bagus sekali saya semoga bisa mencerahkan saya menjawab berdasarkan pengalaman saya selama di JI karena tikot seorang yang sudah bayat ingin menyebarkannya ke muslim lain bahkan tidak tanggung-tanggung saya pernah bertanya orang yang datang mengunjungi Ustadzullah Sungkar dan Abu Bakar Basir di Melbourne saya langsung-langsung nanya padahal tamu ini orang muslim baik-baik karena sikap kita ingin banget mereka bayat kita tanya Ustadz apa hukumnya orang-orang islam yang tidak bayat dengan perjuangan Ustadz ini begitu Ustadz masih tawadu ya nanti kita terangkan bab itu karena baru sekali bertemu tapi semangatnya itu dan biasanya dulu kita punya MIRC saya punya MIRC dan punya grup musola MIRC mungkin ada yang tahu belum ada WA di laptop atau di PC kita bisa kumpulkan seribu orang ribuan orang ada grup Indonesia Bawel dan lain-lain anak-anak muda itu punya saya juga punya grup musola di Australia dan al-Islam kalau Islam bahasa Inggris ribuan itu dari seluruh dunia kita dahwakan paling ngeselin kita artinya paling yang kita akan mentok adalah dari kalangan salab kita dimentahkan oleh mereka saya nyebut Said Kutub dia bantah dengan kesalahan kesalahan Said Kutub ini saya nyebut Albana dia paparkan kesalahannya dalam siki akidah manhad dan lain-lain saya sebut Maududi Abdurrahman Omar Abdurrahman semua mereka bisa mengkikisnya bahkan yang kita kagumi dulu Salman Audah yang kita anggap dulu kalau gak salah pernah disebut oleh Abu Bakar Abdullah Sungkar Salman atau Safar Hawali kalau gak salah itu Ibnu Taimiyah abad ini dibantah sebentar saja itu apa karyanya bagaimana mereka membawakan Sheikh Bimbas Albani dan lain-lain jadi musuh kita sebenarnya yang paling menghambat perjalanan perekrutan adalah kaum Salafi yaitu yang saya sekarang ada di dalamnya karena yang Saburrahman juga ngakui silahkan tunjuk ke video-video beliau bahwa berat dan bahkan ada diantara putusan amir saya amir kita dulu yaitu Abdullah Sungkar untuk membunuh tokoh Salafi Indonesia sampai begitu karena ada keuangan dari teman kita yang larinya ke kelompok ini Salafi ini sampai akan dibunuh dan saya yang ditugaskan jadi saya mikir-mikir waktu itu karena saya pimpinan waktu itu ya begitu kemudian yang menarik ini mengapa para pemikir atau pengusung terorisme ini dari CI khususnya yang pernah terlibat di dalamnya kenapa mereka malah dengan bangganya menisipatkan diri mereka sebagai Salafi padahal kan mereka sebenarnya gak suka dengan para ulama Salafi ya mereka tidak akan bisa lari dari kemuliaan Salafi yang kuat dalil iya kan nama itu kita panggil khawariz seakan orang tahu itu ya makanya kalau mereka kita panggil khawariz mereka panggil kita murji'i begitu padahal kitab-kitabnya lihat sendiri mereka ngambil mungkin kitab fikirnya dari Sheikh Albani Sheikh Bimba Sheikh Utaimin begitu fatwa jihad mereka ambil abillah azam mereka ambil makdisi nanti akan dipaparkan oleh dokter Ali jadi mereka gak akan bodoh sekali kalau mereka menamakan dirinya karena mereka merasa ibadahnya casingnya sama mereka berjenggot cingkrang istrinya berkurdah atau rapi jilbabnya jilbabnya mereka juga sangat anti bid'ah-bid'ah yang ada di masyarakat begitu tapi begitu jihad mereka punya metode sendiri keluar dari manhad salafi mereka sebenarnya rusak akidahnya juga rusak sebenarnya karena kan mereka mudah mengkafirkan hukumah yang mereka nyatakan kami tidak mengkafirkan tapi tetap merangi bahkan untuk memeranginya sebagaimana Ali Hassan Mereka mudah mereka takfiri hulu terhadap jihad hulu terhadap daulah guru terhadap halifah guru terhadap syariah islam dengan segala cara lalu lari ke takfiri habis takfiri langsung takjiri pembunuhan dan lain-lain Allahuakbar sudah cukup banyak nanti kita lanjutkan setelah pemaharan Ustaz dokter Ali Musri semjan putra kita lanjutkan pembicara yang berikutnya seorang ulama kita saya bacakan dulu biografi beliau jadi Ustaz dokter Ali Musri semjan putra lahir di Tanjung Gadang si Junjung Sumatera Barat tahun 1972 beliau mendapatkan pendidikan agama islam sampai level dokter jadi untuk program sarjana sampai dengan dokter beliau dapatkan di Universitas Islam Madinah Fakultas Da'wah dan Usul di jurusan Akhidah beliau lulus kumlaut untuk tingkat bachelor atau sarjana dan master atau magister tahun 1999 untuk bachelor atau sarjananya dan 2003 untuk master kemudian beliau lulus summa kumlaut untuk program doktor bidang akhidah tahun 2007 beliau saat ini beliau adalah ketua sekolah tinggi di rosat islamnya Imam Syafi'i atau SDDIS Jember periode 2010 sampai 2013 selain itu selain itu beliau juga aktif dalam dakwah sebagai da'i dan dosen di sekolah tinggi di rosat islamnya Imam Syafi'i Jember beliau juga menulis berbagai artikel akhidah islam dalam beberapa majalah islam seperti Asunna Al-Murqan Ad-Lakhirah dan yang lain beliau juga aktif sebagai pembina di berbagai yayasan islam baik sebagai ketua Dewan Pembina maupun sebagai anggota Dewan Pembina dan Dr. Ali Musri ini adalah salah satu anggota dari Dewan Pembina Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia atau KIPMI beliau juga sangat aktif dalam menulis puluhan karya ilmiah dalam bentuk kitab maupun tahkik kitab maupun penerjemahan kitab kebahasa Indonesia ataupun jurnal artikel-artikel pada jurnal ilmiah terpilih seperti ini adalah bidang akhidat islam aliran serta pemikiran-pemikiran di dalam islam nah ini narasumber kita Masya Allah sangat mumpuni sesuai dengan pelitian beliau dan juga kepakaran beliau ya sangat menarik ya Masya Allah akan kita dengarkan bersama waktu dan waktu kami berikan kepada Al-Ustaz Dr. Ali Musri silahkan Ustaz waktu sekitar 20-30 menit Jazakallah khairan Tafatul Ustaz Ya Ya Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Motivasi para teman-teman Pertama saya memberikan taklik kepada ungkapan dari moderator salah seorang ulama saya belum berani untuk merasa sebagai seorang ulama ya tapi hanya sebagai seorang pelajar ya penuntut ilmu dan itu yang masih kita lakukan Insya Allah dan cuman apakah kita juga benar-benar menjadi seorang penuntut ilmu masih perlu dipertanyakanlah dari siki kesungguhan dan perjuangan menuntut ilmu ini kemudian terima kasih banyak juga untuk komitari pertama Ustaz Adur Rahim Ayub saudara Ustaz Adur Rahman Ayub yang mana dulu waktu masih Ustaz Adur Rahman Ayub rahimallah masih hidup kami sering berkeliling Indonesia menjadi narasumber dalam masalah mengupas persoalan teroris ini namun beliau telah dipanggil Allah semoga apa yang telah beliau paparkan untuk umat dalam mengkantar teroris takfiri dan seterusnya menghapus segala kesalahan-kesalahan beliau yang lalu kemudian juga terima kasih banyak kepada para moderator yang telah bersedia juga meluangkan waktunya walaupun beliau sangat sibuk sempat juga agak kebingungan bagaimana mencari moderator Alhamdulillah beliau bersedia meluangkan waktunya karena memang waktu untuk mempersiapkan memang sangat kasus sekali latar belakang dari adanya webinar ini adalah adanya statement dari seorang dari ketua umum ormas di negeri ini mengatakan bahwa Salafi Wahabi adalah pintu masuknya teroris kita ingin buktikan apakah benar sesuai dengan fakta apa yang ungkapan itu atau tidak saya akan mengupas pembahasan ini dari tiga pokok pembahasan pertama saya akan bahas sumber pemikiran teroris guru mereka dan kitab yang mereka jadikan jadi sumber pemikirannya dari mana mata rantai pemikiran dari mana diambil nah kita akan lihat nanti baik guru-guru yang mereka temui secara langsung maupun kitab-kitab meremedikan referensi kemudian yang kedua adalah pandangan orang-orang teroris atau jamah tutakfir ataupun kaum radikal kepada dakwah salafi menurut sebagian harusnya kaum nahdiin di Indonesia menyebut sebagai wahabi kita fair saja tidak perlu bahas-bahasi bahwa umumnya ulama nahdiin menyebut bahwa dakwah salafi ini dituduh sebagai wahabi yang mana tuduhan wahabi ini sudah sebetulnya tidak punya fokus semenjak kemerdekaan Soekarno terasuk memuji wahabi imam apa namanya buyah termasuk yang dicap wahabi banyak sekali ulama yang dicap wahabi dan para ulama-ulama itu jelas bagaimana apa namanya pengabdiannya dan pengorban untuk bangsa ini sampai-sampai juga ada salah seorang apa namanya intelektual yang disebut intelektual dan yang berasal dari Minang juga ingin mengatakan Imam Bonjol itu adalah untuk dicabut sebagai pelawan kebangsaan ini satu nalar-nalar yang perlu kita luruskan sebetulnya opini-opini yang perlu kita luruskan gimana tuduhan penuhabi ini ini oleh kelompok-kelompok ini adalah atau diarahkan kepada setiap orang-orang yang memang apa namanya dianggap tidak sehaluan dengan pemikiran mereka kita akan bongkar nanti bagaimana apakah benar bahwa pemikiran teroris itu adalah bersumber dari ulama-ulama salafi atau bukan dan bagaimana pula pandangan mereka para ulama-ulama salafi kemudian juga bagaimana pula pandang ulama-ulama salafi sebaiknya pada mereka kita akan bawakan fakta-fakta jadi untuk teman-teman yang terlihat di meja ini ini adalah semua sumber dari kitab-kitab ya ini ya jadi kita bicara bukan sekedar apa namanya asumsi-asumsi ya ini adalah buku-buku yang jadi pegangan dan majalah-majalah yang dipegangan yang ditulis oleh para tokoh-tok radikal takfiri ataupun terolak di Indonesia ataupun yang terkena syubahat mereka gitu ya terkena syubahat kalaupun mungkin belum teroris ya ataupun radikal tapi kena syubahat mereka sehingga majalah-majalah mereka dan ini juga buku-buku karangan para tokoh-tok teroris ya dan juga ini ada sebetulnya kelompok-kelompok yang macam-macam termasuk khilafah islami ya ini adalah ya khilafah apa namanya muslimin ya sebetulnya khilafah muslimin ya ini punya saya punya berapa ini juga buku-bukunya tokoh-tok teroris yang telah ditangkap imam semutra ya ini ada dua buku imam semutra ada tiga buku imam semutra ali im apa namanya mrozi dan buku-buku anak adi-adih gak perlu ini lah nanti menghabiskan waktu kita jadi ini bentuk dari sumber pemikiran mereka yang saya baca kemudian juga disini juga cukup banyak ya bahkan ini puluhan ya mungkin sampai berapa banyak ini buku sumber yang mengkanter majalah-majalah salafi boleh dari yang tadi saya penulis dalamnya majalah as-sunnah majalah al-furqan ya dan berapa majalah lainnya ya itu di dalamnya terdapat bagaimana mengkater fikir-fikir radikal tersebut atau teroris dan sebagainya itu secara nasional kalaupun secara internasional ulama-ulama kita banyak sekali ya karang-karangan yang membantai teroris ini tidak sempat saya angkat ini ada ini ada puluhan lah kalau gak kurang ini ada sekitar 40 ya bisa 60 kitab ini ada saya punya yang membongkar sebagai pekro-pekro-nya nanti akan kita buktikan pertama siapa guru-guru mereka kalau kita lihat di sejarah yang telah dipaparkan dan saya baca juga bukunya kitab Abdul Rahman Ayub yang beliau sempat mewariskan sebuah kitab untuk kita yang mungkin mengenal ingin mendapatkan informasi juga tentang beliau menceritakan di sini kalau kita lihat latar berakang dari rampok dari kal itu bukan dari salafi saya katakan bukan dari salafi latar berakang mereka kalau kita lihat dari apa namanya tokoh-tokoh radikal yang Indonesia itu tidak ketemu sama sekali sama ulama-ulama salafi tidak ketemu sama sekali dengan ulama salafi ya begitu pula sumber-sumber fikiran mereka sumber-sumber pemikiran mereka kalau kita lihat tadi ajeng mas Duki namanya ya itu adalah seorang sufi dan bahkan beratangan NU dia beratangan belakang NU kalau kita lihat Ustadz Abdul Azunkar itu adalah beratangan persis kalau kita lihat Bu Bakar Ba'ashiri ya itu ada belakangan dari alumni gontor tapi kita tidak akan katakan bahwa gontor pintu masuknya teroris tidak mungkin sudah ribuan lulusan gontor kalau seandainya itu pintu masuk teroris sudah bagaimana gitu ya dan tidak mungkin pula kita katakan karena YNU adalah pintu masuk teroris ya karena gara-gara pokoknya ajeng mas Duki ini adalah berpaham sufi dan paham nahdiin tidak mungkin kita katakan tidak mungkin ini adalah kita bicara secara fair secara ilmiah tidak mungkin dan juga tidak akan mungkin kita tuduh bahwa persis adalah pintu masuknya apa namanya paham radikal tidak mungkin tidak mungkin walaupun karena memang dari kelompok-kelompok yang sifatnya yang terpengaruhi pemikiran takfir dan jihadi ini itu mereka menggabung berbagai kelompok menggabung berbagai kelompok memanggung berbagai kelompok jadi makanya mereka memiliki asas kita berkerjasama dalam perkara yang kita sepakat dan kita memberi uzur kepada hal-hal yang kita berbeda pendapat di situ walaupun masalah akidah sekalipun dan ini adalah konsep ikhwan muslimin nah kalau kita lihat referensi-referensi mereka yang saya jawab kenapa ada referensi mereka juga kita-kitab ulama salafi ini kita jelaskan sekarang kalau kita lihat referensi-referensi mereka dan sempat saya juga pernah di apa namanya ikut dalam sekilas tentang kegiatan mereka ya di dalam penetaran-penetaran mereka karena waktu SMA itu saya pernah di apa namanya diajak untuk kegiatan-kegiatan begini dan sampai tingkat waktu itu sebagai tutor dilatih sebagai tutor Alhamdulillah saya setiap saya tidak maju karena setiap setelah api unggul setelah penetaran mereka tidak masuk jadi mereka tidak menjadikan saya sebagai bagian dari apa namanya ader yang bisa untuk di gambling tapi saya ikut pelatihan-pelatihan mereka sampai yang memang jadi referensi dalam mereka ini yang pribadi saya juga dan informasi dari kita-kita bicara tentang pemikiran teroris dan semacamnya yang dikupas dalam berbagai kitab referensi mereka pasti adalah tokoh-tokoh berikut saya kutuk Syed Hawa Hasan Albana Maududi itu yang sebelum munculnya jihad Afgani salah muncul Afgani adalah Abdullah Hazab Abu Ahmad Al-Makdisi Abu Qatada Al-Flistini kemudian Kar'awi ya Azarkawi Bumos Azarkawi itu tokoh-tokoh yang di-referensi oleh mereka makanya di dalam sejarah kalau kita lihat tadi impamanya kalau kita lihat sejarah secara mulai dari berpindahnya bertukarnya bergesernya NI ke JI itu tadi adalah persoalan akidah persoalan akidah yang mereka persilisian ya sebenarnya dipaparkan juga oleh Ustadz Abdul Rahman Ayub disini nah kemudian ketika Ustadz Bapak-Bapak Asyir dan berapa orang dari JI yang muncul ke Afgan itu mereka bukan ke ulama salafi mereka ada bergabung dengan jamaah ikhwan muslimin disana yang itu tokohnya ada Abu Sayyaf Sayyaf bukan Abu Sayyaf Sayyaf karena ada tiga kelompok disana yang berjuang itu adalah Nasrub Bani Arab Bani kemudian ada Abu Sayyaf ada Khaymatiyar nah yang ada lagi yang sebetulnya ya karena Afghanistan ini sebetulnya bumi jihad betul secara saat ini itu bumi jihad karena memang menghadapi Rusia berlawanan maka mereka berangkat ke sana ada sebetulnya disana juga yang salafi berjihad yang benar yaitu dipimpin oleh Jamil Rahman Syekh Jamil Rahman yaitu tempatnya di Kunar dan ini dimungsi oleh kelompok-kelompok orang-orang ikhwani bahkan mereka dibunuh jadi hancurkan dari Kunar itu bahkan Jamil Rahman itu dibunuh nah di antara ustaz-ustaz yang gumpul ke markas salafi yang ada di Afgan itu adalah seperti ustaz Abu Sayyaf dan Abu Mus'ab dan beberapa ustaz yang lain itu yang saya tahu atau Abu Isan Al-Medani kalau tidak salah ya ini yang saya ingat nah itu markas salafi maka setelah-sejihad Afgan mereka tidak tidak ada yang lakukan membawa dan mereka tidak membawa fikro takfir dan lain macam mereka ketika berjihad memang berjihad untuk Afganitasnya berbeda dengan fikro-fikro yang lain nah ini harus dibedakan maka harus dibedakan jadi tidak ketemu kalau dikatakan bahwa pintu teroris itu masuk adalah paham salafi justru mereka bukan berasal dari orang salafi dan kitab-kitab mereka pakai bukan kitab-kitab salafi secara dokrin mereka secara dokrin mungkin cara-cara beribadah karena memang mungkin mereka akan mengambil dari para ulama-ulama yang masyur nanti akan saya kitab bukan hanya ulama salafi saja yang mereka ambil dalam sistem ibadah mereka juga mengambil dari sub-kordawi dan macam-macam tapi sebagian mereka kenapa mengambil dari dasar-dasar kitab salafi ini yang kita jawab nanti tapi itu kitab-kitab yaitu personal yang mereka ambilkan jadi yang mereka jadikan apa namanya sebagai rujukan mereka jadi kitab-kitab yang mereka rujukan mereka dan ini juga dijelaskan oleh Ustaz Abdul Rahman di sini beliau menilaskan di sini yaitu apa namanya pendiaan soal negara antara salafi dan takfiri ini dijelaskan oleh beliau ya dimana yang beliau setelah pemahaman beliau masih takfiri dan setelah masuk salafi kemudian disudah di halaman 33 beliau menyebutkan tentang sebab berpisahnya antara Haji Mas Duki dengan Ustaz Abdul Rahman mengatakan dengan dengan juga siapa Abu Bakar Baksyir Ustaz Abdul Rahman menjadi JI ini juga bahas di sini ada yang menarik di sini belum menyebutkan belum menyebutkan memang tidak dapat menafikan ada kalangan ulama yang mengkafirkan negara-negara tersebut saya sendiri pernah mengalami mendalami buku mereka dari kalangan hisbiya takfiri apa itu Syed Putub Muhammad Putub Abdul Al-Mahdidi Abu Muhammad Al-Mahdisi Abu Qatana Al-Falistini Abu Basir kemudian Ab-Turtusi dan Abu Aiman Jawa Usama Bin Ladin Abdullah Al-Zindani Dr. Omar Abdul Rahman Dr. Abdul Azad kalau di kalangan Indonesia ketika Tosurjo ya Abdullah ini tidak dikenal sebagai orang-orang salafi tidak dikenal sebagai orang salafi dan mereka tidak pernah belajar keulama-ulama salafi tidak nyambung sekali kalau dikatakan bahwa mereka membawa fikrah salafi kalau mereka beribadah mengamalkan itu ajar Islam bukan ajar salafi yang bisa diantikkan dengan ajar salafi bagaimana mereka betul-betul mengambil dari ulama salafi ya dalam poin-poin yang memang titik berbeda antara takfiri dengan salafi itu maka oleh sebut itu nanti mereka akan menyebut ulama-ulama salafi dengan sebutan murgiah baik ya nah ini mereka menyebutkan ya tuduhan ustaz bawa kebaikan bahwa ulama atau ustaz yang tidak menkafirkan negara Indonesia adalah murgiah jadi ini disebutkan disini diuraikan bahwa mereka menamakan orang salafi itu murgiah baik itu sumber-sumber yang mereka pakai adalah ulama-ulama yang mereka rujuk jadi Abdullah Azam kemudian kalau kita lihat Usama Bin Ladid itu dia bukan sebagai seorang ulama dia adalah seorang lulusan sarjana ekonomi yang berangkat dari apa namanya dari Saudi untuk ikut berjihad tapi dia salah gabung disana dan bergabung ke Abu Sayyaf dan ini yang fikir takfiri yang diapati oleh saya disini dengan Abu Iman Zawahiri dan juga Abdullah Azam dan juga banyak orang-orang Saudi yang berjihad ke Abu Ganesan tidak melakukan takfiri dan tidak kembali melakukan tindakan teror di negeri mereka dan lain-lain yang selesai jihad di Afgan mereka paling sudah menjadi seperti biasa seperti Syedul Razak untuk Hafizullah itu ikut berjuang disana banyak orang-orang Saudi juga tapi bergabung dengan Jamil Rahman Syekh Jamil Rahman yang ada di punar jadi tidak ketemu itu kalau disebutkan bahwa itulah pintu apa namanya bahwa disebutkan bahwa salafi pintu maksudnya teroris itu secara fikro kita kelihatan bahkan sebetulnya banyak sekali yang menyebutkan bahwa jama' takfir yang lebih muncul pertama itu banyak di Mesir ini disebut disini di dalam kitab yaitu ini kitab mendapat penghargaan dari Markas Malik Faisal yaitu Dr. Ahmad bin Muhammad Ahmad Jili ini bilang ini adalah orang Sudan disebutkan kesini ada jamuh jama' muslimin itu adalah lahir di jama' jama' itu juga di Mesir yang juga akhirnya berubah menjadi jamuh setelah ditangkap pemimpinnya dan banyak fikir-fikir mereka yang aneh-aneh nah JI Indonesia perlu juga ketahui tadi barangkali Ustaz Abdurrahim lupa dan itu tidak ada hubungan juga dengan JI yang ada di di apa namanya di Pakistan juga yang ada di Mesir karena JI Indonesia ini mereka tidak berbanyak ke sana maka jama' takfir itu pun jama' ini memiliki kelompok-kelompok sendiri-sendiri juga tetapi sebagian fikir jamus jama' muslim yang ada di Mesir memang menjadi adopsi bagi jama' islami di Indonesia jadi yang JI di Indonesia itu sedikit saya sebutkan kemudian saya ingin buktikan disini bagaimana pola mereka bagaimana pola mereka di dalam menukil perkataan ulama salafi sebetulnya saya agak melihat itu juga menanggapi perkataan siapa Shafan Sauri mengatakan bahwa dia ampamanya mendapat fikir takfir itu di kitabnya Sheikh Muhammad Wahab yaitu Durasania kitab Durasania ini bukan kitab Sheikh Muhammad Wahab tapi kumpulan ulama-ulama dari masa Belau sampai masa sekarang itu kumpulan dikumpul oleh Sheikh Abdurrahman bin Muhammad Kwasim dan ini ada 19 jilid 19 jilid ya 16 jilid 16 jilid ya 16 jilid dan ini pembahasannya bukan masalah itu saja dan di dalam kitab ini banyak sekali mengkantar fikir takfiri tetapi orang takfiri memilih poin yang tepat-tepat bagi mereka ini kitab itu bukan satu maka dibaca kitab dari awal akhir akan ketemu fikir asalnya bagaimana apakah dia mengkafirkan maka tidak ada disini Belau mengkafirkan atau apa bahkan cukup untuk melihat kitab-kitab yang lain maka saya katakan memang orang takfir sengaja memoto-moto mengambil perkataan ulama yang setelah itu mereka taklik nanti akan saya buktikan nanti dari majalah-majalah yang mereka ini contoh disini sebutkan Sheikh Al-Kafir bin Umum mengkafirkan muslimin dalam surat ada dalam ini semua ada jawaban semua Bantan menuduh suka mengkafirkan muslimin dan ini banyak sekali Bantan disini tentang apa itu jadi kalau ada orang mengatakan di dalam duros ini adalah sumber baca kitab seluruhannya jangan hanya diambil sebagian yang bisa untuk dijadikan poin gitu kan dan ini memang sifatnya albida'atul dari dahulu memang sifatnya albida'atul dari dahulu adalah mengambil sebagian-sebagian dalil atau sebagian-bagian perkataan ulama nah itu kemudian jadi tidak benar kalau hanya satu kitab itu dan banyak kitab-kitab yang lain cukup baca-baca kitab belou supaya saya buat dalam komentar di dalam akun saya bahwa kitab belou yang paling keselisian usul sitah itu di asal yang ketiga belou menjelaskan wajib masyarakat di jurnal al-majalis itu saya tulis disitu kemudian juga apa itu wahabi yang pernah saya tulis juga maka di dalam kitab ini saya jelaskan juga dimana orang-orang ini nanti saya akan jelaskan pandangan mereka terhadap orang-orang takfiri atau orang teroris atau radikal kepada dakwah salafiyah saya akan berkutinu bagaimana mereka menukil kalau mereka menukil kenapa mereka menukil sebagian ulama-ulama yang sedang padahal mereka sendiri mengkafirkan ulama-ulama bimba soya-soyimin soya-albanim ulama-ulama yang di memelaka waktu saya masih belajar mereka menggunakan istilah ini ulama syariah atau ulama sultan atau ulama hawashi itu mereka celahan mereka kepada ulama dan mereka menyebut gurubu mereka adalah ulama sur ya al-mujahidun dan semacam pujian-pujian berbagai macam-macam kemudian juga diantara rujukan mereka dalam menjalan-menjalan mereka ini itu yang sedih disebutkan seperti A'id Karni Salman Awda Safar Hawali yang mereka ini adalah berfikru ikhwani termasuk Muhammad Surur ya Muhammad Surur ya mereka itu adalah dari secara asma' sifat dan tawhid uluhiyah karena mereka adalah sesuai dengan pemahaman ulama al-sunam jemaah nah mereka di dalam masalah tak ada pada sultan masalah jihad dan lainnya takfir itu berbeda jadi tidak bisa dikatakan bahwa mereka adalah bahwa menyebutkan kalau dikatakan karena mereka melalui berusaha lulapi menjadi teroris itu bisa disebutkan tadi kita bisa katakan juga latar berakang seperti pemainnya tadi Ajeng Mas Duki dan juga latar berakang Ustaz Abu Bakar Bahasa atau latar berakang Abdullah Sumkar bisa kita hukum seperti itu juga kan dan kalau kita lihat latar berakangnya Amandur Rahman itu NU ya dan itu Abdul Amandur Rahman adalah dua tahun bersama saya dalam satu kelas waktu belajar di Lipia Jakarta dan saya mengenal dia dan saya tahu anaknya cedas Hafiz Quran ya tetapi dia pendiam dan orangnya cukam baca tetapi akhirnya kemana dia pergi nah dia bukan mengambil perkaw itu dari ulama-ulama salafi dia ambilnya dari adalah Abu Muhammad Al-Makdisi maka berapa hari yang lalu saya dikirim beberapa risalah yang diterjemahkan oleh Abdul Rahman oleh Amand Abdul Rahman itu kebanyakan adalah kitab-kitab Abu Muhammad Al-Makdisi bukan kitab ulama-ulama salafi yang mereka pegang jadi ini jangan aneh saja kalau ada orang mengatakan bahwa pintu masuk terus itu adalah salafi atau yang mereka sebut sebagai wahabi karena tidak akan ketemu lihat baca buku-buku mereka yang mereka pedomani nah sekarang apa masalahnya kenapa mereka menukil sebagai pendapat ulama-ulama wahabi seperti Muhammad Al-Makdisi menukil atau siapa saja yang mereka menukil nah ini ada teori mereka dalam menukil saya akan buktikan nanti pola mereka menukil pola mereka menukil yang pertama adalah setelah saya amati mereka itu pertama untuk menarik pembaca jadi mereka akan menarik dari bagai pihak orang yang alul ilmi orang cinta kepada dakwah salaf dia akan masuk orang-orang alaw salaf dia akan masuk melalui ini dikemukakanlah pendapat-pendapat ulama ini jadi mereka secara mendekati ketika mau mendekati informanya yang ulama-ulama sufi mereka kemukakan ulama-ulama sufi ketika hanya mendekati ulama-ulama salafi atau mereka yang setelah melihat ulama-ulama ini bagus ilmunya dalam menjalankan masalah mereka menukil tapi penukilan mereka untuk yang pertama tujuan pendekatan pendekatan yang kedua tujuannya adalah untuk talbis kenapa? setelah mereka menuduh perkataan ulama salafi itu yang terakhir mereka tutup dengan perkataan ulama-ulama mereka jadi mereka campurkan gitu nah itu pola yang kedua yang ketiga adalah untuk apa untuk apa namanya istilah mereka membenturkan membenturkan pendapat ulama salafi dan ulama salafi lain mereka ingin berhujan ini bahwa kami membaca kitab-kitab ulama bahwa paham kami selain pendapat ulama yang lain jadi mereka ingin membantah mempunyai Syekh Bin Bas Syekh Saleh Fauzan Syekh Albani Syekh Muhammad Syekh Min dan ulama-ulama lainnya ingin membantah mereka menukil juga dari perkataan Syekh Maud Wahab nah supaya mereka mendapat dukungan dari orang awam wah sehingga ulama ini akan dianggap ulama yang tidak kompeten dalam pendapat ulama nah itu tujuan mereka jadi setelah saya amati pola mereka menukil itu ada beberapa poin beberapa poin di situ jadi emang untuk mendekati untuk mendawahi yang kedua adalah untuk memberikan talbis memberikan talbis jadi mereka setelah menyebutkan perkataan ulama saya menyebutkan ayat saya menyebutkan hadis saya menyebutkan selalu mereka menyebutkan hadis nah penafsir ini diungkirlah pendapat pendapat ulama-ulama seperti yang Abdullah Azam atau pendapat Abu Ahmad Maktisi atau Abu Qatar Al-Kristini dan setelah setelah ulama-ulama yang saya pikirkan dengan mereka nah itu teori mereka saya contohkan di sini saya contohkan ini ini bentuk mereka pertama di sini adalah mereka menjelaskan yang agak tingkat dulu saya bahas di sini ini majalah-majalah mereka semua ya baik saya contohkan di sini ini unik sekali sangat unik sekali jadi jadi mereka di sini bicara masalah yaitu fenomena takfir ya fenomena takfir dan mereka bicara di sini masalah itu da'wabitakfir bicara setelah bicara masalah apa namanya da'wabitakfir nah da'wabitakfir ini itu sesuai dengan penjelasan ulama al-sunnah sebetulnya ya ini disebut ke sini nah disini dia mulai membahas disini ancamu kantum adalah rambu-rambu pekafiran dia bahas nih rambu-rambu pekafiran ini pembahasan Masya Allah Masya Allah yaitu wala tidak boleh membuatnya buatlah mawani takfir suruh tetakfir jelas sesuai dengan ulama al-sunnah jemaah setelah itu di akhirnya nanti fenomena takfir dengan pemuslimin setelah itu dia akan menyebutkan nanti dia taklik di taklik nah terakhir kesimpulan ini gimana kemudian ada kelompok yang menolak takfir karena prinsip-prinsip semacam ini identik dengan kaum khawarik yang hobi menkafirkan para pelaku dosa besar malahan mereka menjadikan isu ini sebagai alat menyerang para pejuang islam mujahid para pejuang islam mujahid dan ulama-ulama yang sikoh dengan prinsip jihad visabilillah sebagai niu khawarik padahal jauh sekali perbedaan antara keduanya ahlu sunnah tidak sembarang menkafirkan orang kecuali setelah diteliti sesuai dengan kaedah dan dawabit rambu-rambu takfir secara saat ini lalu ikutnya apakah kita tidak akan mengatakan orang yang mencuri sebagai pencuri dan orang yang bersina tidak sebagai bersina demikian analogi setelahnya penolak pada takfir yang merupakan bagian dari akhidat islam akan berdampak negatif umat akan bingung mendukung siapa harus yang berwala moralitas kepada siapa berbara nah disini padahal masyarakat islam tidak memiliki pandangan al-wala al-baru yang jelas pasti akan mudah dirusak ditindas ringkasnya jika akhidat takfir yang profesional dinihilkan maka sama saya dengan menihilkan akhidat al-wala al-baru strategi pijak ini maksudnya ada kelompok yang menolak takfir yang dimaksudnya takfir menyikapi tentang mereka yang hobi mengkafirkan nah ini mereka mengatakan dalam pembelaan yaitu mereka yang menjadikan isu ini sebagai alat penyerang para pejuang islam siapa ya maksudnya mereka-mereka yang dibantah oleh kaum salafi yang dia itu yang mereka sebut ulama islam mujahid ulama-ulama yang sikoh dengan prinsip-risip jadfi sabi lillah baik kemudian nah kalau antum lihat ya buku-buku yang jadi sumber mereka lihat disini disini lihat buku-buku yang mereka lariskan apa buku-buku ya ini adalah buku-buku kalangan Imam Samudra Ali Gufron kemudian Abu Abu Mus'ad Azarkawi Abu Mus'ad Azarkawi kemudian Mus'ayy Abu Muhammad Al-Makdisi ini ada dijual-jual oleh mereka buku-bukunya nah itu yang jadi referensi mereka jadi bukan diambil dari ulama-ulama salafi buku-buku mereka itu tidak paling-paling mungkin cara beruduk diambil ulama salafi iya cara sholat diambil ulama salafi iya sama gak mereka mengambil jadim mazal apakah kita jika mereka beruduk dan beramal sesuai dengan mazal mazal kita katakan bahwa mazal ini sebagai pintu masuknya teroris itu gak mungkin ya terlalu naif kita kalau berkata demikian nah ini saya sebutkan lagi pola menukir mereka lagi contoh disini disini disebutkan oleh dia ya dia menukir setelah menukir ini perkataan pertama disebutkan dia menukirkan daripada dokter prof. Nasir Akol meringkas disebutkan disini masalah episode takfir kekinian permainan intelijen dan seterusnya nah disini setelah itu dia sebutkan nanti dia menukirkan tuduhan takfiri yang salah alamat disini dia katakan salafi salah satu gerakan pemikiran yang tertuduh sebagai referensi murjiah dengar kata-kata mereka disini salafi salah satu gerakan pemikiran tertuduh sebagai referensi dan mereka menyebut salafi itu murjiah ya masa kini menjadi ujung tombak dan tim sukses program intelijen nah entah mereka ya sadar atau tidak ya di timur tengah pemikiran mereka dikenal dengan istilah al-jamiyah itu nisbah kepada Syekh Aman Jami al-jamiyah bukan jamiah jamiah dan ini adalah sebutan dari orang-orang ya takfiri dan sururi yang ada di Saudi Arabia pada ulama-ulama lainnya disebutlah jamiyah atau disebut al-madakhilah madakhilah itu nisbah karena yang kantor memantah itu Syekh Aman Jami memantah fikro-fikro ikhwaniyin fikro takfiri ini dan juga yang kantor juga adalah Syekh Rabi al-madakhali ini buku-buku banyak disini dan Syekh Muhammad bin Hadi al-madakhali nah disebutlah itu kelompok madakhilah jadi mereka gelari seperti itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan penamaan permasalahannya pikiran-pikiran dikembangkan oleh mereka mengarah pada pemberangusan ideologi jihad ya dan aktivis jihad nah kemudian ya dan ini mereka mengkriti cukup panjang ini waktu yang setelah itu mereka akan memungkir pendapat ulama lain untuk memantah kelompok Salafi ini merupakan kelompok dari Qadiiyyad berbandingkan pernyataan mereka dengan pendapat Ahlu Sunnah Al-Qadiiyyad berkata kalau pada hakim atau ilam terjadi kekafiran atau mengganti syariat atau melakukan kebidahan ya bid'amu kafirah dalam kurung maka ia tidak boleh ditaati lagi dan wajib dan diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin melanserkannya lalu menggantinya dengan imam yang adil jika mereka mampu melaksanakannya jika yang mampu melanserkannya hanya sebuah sebuah kelompok tertentu maka kelompok tersebut wajib melanserkan si kafir itu jadi balung nukil perantakan Qadiiyyad ini dimana syarah muslim maunawawi padahal imam maunawawi di dalam kita itu menjelaskan penjelasan dan menyebutkan izmah ulama tidak boleh memberontak kepada penguasa ini model-model penukilan mereka dari kitab-kitab ulama syafi ini yang dimukili bukan malam doang ini ini perkataan Qadiiyyad Qadiiyyad siapa? ulama yang diakui ini yang dimukili padahal imam maunawawi juga tapi maksudnya bukan begitu sebenarnya mereka inginkan ya maksud Qadiiyyad ini adalah jika yang berkuasa itu adalah seolah-olah di wakti memungkinkah untuk mengganti jika terdapat kemungkinan kemungkinan kuasa sebenarnya seperti di Saudi Arabia pernah terjadi digantinya Raja Khalid dengan saudaranya berikutnya nah ini itu yang dimaksud bukan dengan cara memberontak membunuh dan mengkafirkan dah ini mereka menaksikan demikian nah dan mereka potong-potong ke pengulaman bahkan sebetulnya kalau mereka baca benar-benar syarah imam muslim ya benar-benar akan terdapat disana tantor untuk penjelasan yang mereka pahami di atas kata Qadiiyyad ini nah ini model-model mereka menukil pendapat ulama jadi mereka memang begitu menukilkan ulama hal-hal yang mungkin mereka dipahami oleh mereka untuk mendukerin orang lain mereka ambil itu gitu ibarat orang ini kalau dalam fikirnya itu sudah selalu ada warna merah warna hitam pun kelihatan merah oleh dia sudah begitu lah istilahnya jadi dia mencari itu poin-poin itu maka dinukil poin-poin yang memang menguntungkan untuk mereka ya dan mereka juga menyebut di kalangan penggiat dakwah sendiri telah merebak pemikiran murjiah salafiyun itu mereka menyebut itu jadi mereka menyebut salafi itu murjiah salafiyun mereka pemikiran murjiah salafiyun adalah salah satu kelompok penggiat dakwah yang dicirikai oleh para ulama sebagai pewaris ya beberapa pemikiran murjiah demikian sebagainya dinyatakan oleh Sheikh Abu Qatada Al-Felisti ini jadi merujuknya ke sana bukan ke ulama salafiyun ulama Abu Qatada kalau pastinya dari ulama mereka dari ulama takfirin kebenarnya Sheikh Abu Asim Al-Makdisi siapa ini Abu Asim Al-Makdisi ini ya atau Abu Muhammad Al-Makdisi namanya sebetulnya Asim ya Abu Muhammad Al-Makdisi Sheikh Abu Qatada Sheikh Al-Felisti Sheikh Al-Felisti ini apa namanya ulama-ulama mereka sejati dalam beberapa hari iman gerakan salafi yang dituduh sebagai referensi murjiah hari ini sama dengan penamaan Ahlu Sunnah mereka sepakat bawa iman jadi mereka menuduh bahwa salafi itu adalah murjiah kemudian ini mereka melakukan contoh-contoh nanti disini mereka mengkertisi pandangan salafi yang tidak sepakat dengan mereka nah mereka menyebutkan perselingkuhan murjiah dengan musuh-musuh Islam jadi menuduh murjiah dimaksud mereka adalah orang salafi salafi lain yang sering menjadi tema halat kajian dan dokterin mereka adalah maksud mereka disini orang-orang salafi penguasa-penguasa hari ini adalah siapapun orangnya bagaimanapun kebiadapannya dan kekufuran sistem perundang-undangannya walaupun dia menjadi boneka kaum sabilis dan jahudi ya mendurhakai mendurhakainya adalah durhakai kepada Allah jadi jika jadi jika syekh jabir komiha ini guru mereka yang mereka jadi merajik mereka jadi sumber mereka menyebut murjiah yang berbungkus baju salafi hari ini sebagai kodiania jadida jadi mereka menyamakan salafi itu dengan kodiania jadida karena kodiania adalah pendukung pemberontak apa namanya penjajah Inggris yang ada di India jadi mereka menuduh bahwa salafi bersekongkol dengan intelijen pada antum boleh lihat boleh antum data ustaz-ustaz salafi tidak mungkin boleh dikatakan bisa hitung jari mereka yang adalah pegawai negeri dan boleh hitung jari mereka menupas pikrotakfiri membahasmi pemikiran radikal tanpa ada dukungan dari apa-apa dan dengan sosial mereka sendiri tidak perlu ada anggaran dari pemerintah boleh antum klik di Youtube boleh antum klik makalah-makalah mereka boleh cek dalam mereka ya kok enak-enak yang mengatakan bahwa salafi itulah pintunya cek manjala-manjala mereka cek karena tulis-tulisnya mereka ceramah mereka di Youtube cek ya bahwa di negara Indonesia ini saya katakan lantang saya katakan tidak ada yang terdapat menangkap pikrot radikal tanpa salafi boleh kita bergandingkan sekarang ceramah-ceramanya yang dimaksud disini adalah membentuk membahas doklin bukan sekadang gombar-gombar umbar-gombar anti-teroris anti-radikal saya tidak bukan suara seperti itu tapi memang mendalam kera kedoklin mereka itu yang dibasmi oleh sebab itu diakui atau tidak diakui orang terus mengatakan musuh utama kita adalah orang-orang salafi sebab tadi diakui bahkan mereka berencana menghabis otak-otak salafi itu ya jadi kami ya orang-orang salafi berdakwa mengkanter apa namanya pemikir radikal bukan karena ada ajakan pemerintah saja tidak ini merupakan usul akidah yang mereka pelajari dari kitab-kitab ulama mereka makanya anak-anak SMP anak-anak SMA yang belajar di pondok-pondok salafi jantung tanya boleh anak demontrasi boleh anak merentak tanya sama mereka ya nah ini kadang-kadang yang sebetulnya maka saya katakan sebetulnya isu radikal ini banyak digunakan oleh kepentingan politik kepentingan jabatan kepentingan bermacam-macam hal maka kami tidak berkepentingan dengan jabatan dan pentingan apa-apa kami adalah orang yang betul-betul ikhlas dan ini adalah dokrin dan berbagai bagian ulama akidah yang kita suarakan kepada umat menyelamatkan fikro ini jadi kalau masih ada yang betul menuduh ya bahwa orang-orang salafi itu adalah pintu masuknya teroris itu sangat ya gak tahu apa yang ada dalam pikirannya disini lihat disini jangan menjadi sumber-sumber buku mereka ini disebutkan dalam majalah mereka ini disini adalah perjalanan jihad gerakan jihad 1930 sampai 2002 berkata-kata siapa disini usama miladim ya asal al-bandah saya kutub dan lain-lainnya tonton-tonton yang kita sebutkan tadi gak ada satu pun disitu abdulillah aziz bimbas al-al-bani amul salim 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 gak ada nah maka jangan oleh sebab itu penting ya jangan asal ngomong berbicara lah dengan benar jangan tambah persoalan bangsa ini dengan membuat kericuhan yang tidak benar seperti ini mari kita pokok dokrinnya apa itu yang kita bantai itu yang kita selesekan jangan saling tunjuk sini dengan seenaknya ini radikal ini radikal semua maunya tunjuk radikal ya harus jangan bijak lah apalagi sebagai seorang toko ya yang tertinggi di sebuah ormas mesti dalam bicara itu bijak menademkan bukan membuat suasana selalu apa namanya kisruh ya dan mengaku kesana-sini berdoa bijak tetapi dalam kenyataan adalah orang yang mulutnya selalu sangat membawa kontroversial di tengah masyarakat ini sangat memalukan sebagai kita sebagai toko masyarakat sebagai toko umat ya maka kita bicara itu dengan fair dengan bijaksana profesional dan profesional jangan asal menuduh ya baca dulu fikronya baca dulu sejarahnya ya jangan asal nembak sana sini ini banyak lagi pecinta al-qaeda itu ya salah kipra salafi ya nah itu saya menunjukkan bahwa nukilan-nukilan sumber-sumber mereka kutu-kutu yang dipegang mereka bukan kitab-kitab salafi kalau mereka mengambil kitab akidah ya bisa saja kitab tawhid disitu tidak ada ajaran untuk memberontak tidak ada ajaran untuk membantai orang lain dan seperti mana mereka juga mungkin saja menggunakan sebagai pedoman dalam sholat kitab-kitab yang ajarkan para ulama-ulama dari NU atau Muhammadiyah atau persis segala macamnya bisa saja jadi jangan itu dijadikan sebagai bukti ini disebutkan jihad di Indonesia antara perintah syari'i dan realita dan disini dia juga mencelah mengkritisi banyak di dalam kitab-kitab ini mereka dalam menjala ini mengkritisi masalah penentang mereka terhadap orang-orang salafi ini sebut coba lihat mereka dalam mengejek salafi setengah hati ya salafi setengah hati ya jadi mereka kita ini belum salafi menurut mereka kalau belum memiliki fikro seperti mereka jadi mereka mengatakan salafi setengah hati ini pembahasannya salafi setengah jadi jadi gak ada mereka tuh nah kemudian juga salafi dalam sorotan salafi dalam sorotan ini semuanya adalah mereka bagaimana dikatakan bahwa salafi itu pintu antung kalau masuk ke dalam pintu salafi pertama yang akan ditazir itu masalah ada takfiri masalah demonstrasi masalah berbagai hal yang menjadi doktrinnya orang takfiriyun itu yang pertama disampaikan itu yang pertama disampaikan ya karena kita dulu belajar tahun 92 tahun 93 itu sudah belajar kita masalah-masalah ini memwaspadai gerakan-gerakan seperti ini ya semua lagi kita di Jakarta kita sudah tahu situ Safar Hawali Salman Aouda Ail Karni itu dikenal kepada guru kita ini waspadai pemikirannya begini-begini ini gitu sampai tokoh-tokohnya Indonesia kita pelajari kitab-kitabnya diwaspadai jadi kemudian 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 juga disebutkan disini fatwa ulama tentang kelompok Salafi jadi disini dia memocokkan-mojokkan mencari fatwa-fatwa ulama yang bisa untuk mereka jadikan bahkan juga ada fatwa seseimin juga mereka gunakan untuk apa namanya gunakan mencela Salafi kemudian dari munculnya tren Salafi nah ini semuanya dari mereka-mereka ingin bagaimana bagaimana mereka meraku sebagai Salafi mereka aja jadi sebetulnya sebagaimana tadi mereka mengaku Salafi itu adalah supaya mereka tidak mendapatkan nisbah kemana nisbah kemana mereka mau menisbahkan kalau nisbah ke Salafi mereka lebih selamat sehingga orang-orang Salafi akan merasa mereka bagian dan tidak akan menghantam mereka dengan huja-huja itu tujuan mereka juga akhirnya kita tidak akan tertipu dengan gaya mereka walaupun mereka membawa kitab tohid wakafal kitab tohid kita akan cek pikiran mereka itu bisa dicek apa benar dia adalah orang berpaham Salafi atau Ahlus Sunnah Al-Jama'ah ya jadi tidak akan bisa tertipu maka mereka punya kitab-kitab ya seperti ini ini adalah pelawanan takfiri terhadap Salafi ini syubahat Salafi dia disini adalah menghujat dan bagaimana mereka mempelintir-pelintir dalil-dalil kemudian ini kitab mereka juga Salakapra ya Salakapra Salafi ya membongkar syubahat-syubahat murci'a masakini ini Syekh Abu Muhammad Al-Makdisi kemudian adalah kitab ya buku ini berisi pembelaan terhadap tokoh-tokoh takfiri jadi disini pembelaan terhadap saman auda pembelaan terhadap safar hawali ait karni beda salafi nah jadi itu fikrohnya mereka dan bagaimana fikroh para ulama-ulama ini saya sebutkan mukif orang takfiri jamaah itu takfir atau jamaah radikal ini tetarruf itu irhat ya terhadap dawah Salafi dimana pula mukif ulama kita ulama kita ini dari awal kita sudah punya kitab ini saya banyak memiliki kitab-kitab ini dulu konsen dalam masalah ini karena fitnanya waktu saya kuliah di awal-awal kuliah di Medina itu tanlah si hangat-hangatnya itu perang teluk perang teluk antara Hazabd Hussein menyerang Kuwait kemudian melanjut ke Saudi kemudian ulama Saudi membolehkan apa namanya pemerintah Saudi untuk menjaga perbatasan dengan meminta bantuan di Amerika dari sini mulai mereka menjadi fitnah ini dari situ mereka mengatakan bahwa ulama Sultan bahwa bahwa macam tuduh-tuduh kepada peminta Saudi dan di situ timbulnya pengkafiran dan dari situ pulalah mulainya Usama Bin Laden mengkafirkan ulama-ulama Saudi mengkafirkan negara Saudi dan Usama Bin Laden itu sudah dicabat ke orang-orang negara dari Saudi Arabia pada tahun 1994 sebelum WTC jauh sebelum WTC itu barangkali pertama saya disampai di sana tahun 1994 pertama saya sampai pulihah di Medina itu sudah dicabat ke orang-orang negaraannya dan itu banyak sekali ulama membongkar terbongkar mereka nyirim lewat ajaran mereka saya barang lewat kepada masyarakat Saudi jadi kita bukan orang-orang mereka justru menyerang salaf itu lebih berat kemudian ini kalau di Indonesia menyebutkan di sini bagaimana penilaian negara Saudi di Salam Ujahidin dalam majalah Salam Ujahidin tahun 3 edisi 26 terbit bulan Safar 1430 Hijriya Januari Pemperai 2009 membahas dua judul yang menfitnah apa yang pertama dinasti Yahudi satu terah dengan Yahudi dinasti Saudi satu terah dengan Yahudi itu dalam majalah mereka jadi kalau Saudi saja mereka kafirkan apalagi di luar Saudi kan gitu yang kedua judulnya ada Farasetan mencabi Islam di Tanah Haram Farasetan mencabi Islam di Tanah Haram jadi kok ada orang mengatakan bahwa Wahabi atau yang disebut oleh sebagian orang tidak ada ulama yang ada di Saudi disebut Wahabi lalu itu pintu masuknya terorisme lihat bagaimana pandangan mereka kepada ulama ulama Saudi dan juga negara Saudi sendiri nah ini yang perlu kita apa namanya ketahui bersama masalah kita kita bantan ulama tidak sedikit kita ambil dari Indonesia majalah Purkon tidak sedikit membahas masalah ini salah satu ini salah satu adalah kilapa bayangan contoh saja yang saya bawakan ini saya tidak sempat mengambil berbagai judul-judul ini karena waktu yang saya perlu membaca mengambil bukti-buki dari banyak kitab ini memang agak sibuk beberapa dua hari ini nah kemudian tuh judul lagi dari majalah Purkon Repolusi Penguasa Zalim solusi baca ya kemudian pemanya as-sunnah menyikapi penguasa ya disini ada menyikapi ragam keadaan para pemimpin keberkahan pada pemimpin ini majalah as-sunnah ya as-zakhirah 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 ini banyak ya yang saya miliki judul-judulnya penguasa potret dari rakyatnya ya kudeta dan politik dalam pandangan ahlusunah jamaah itu disana dijelaskan bagian pandangan-pandangan yang benar perkataan para ulama-ulama ahlusunah jamaah baik kemudian khawat kotemporer di majalah zakhirah kemudian negara islam VS negara kafir kilas balik pencetus takfir ya wahai mujahidin dan seterusnya kemudian ya disini juga ya bantan terhadap syubhad mereka benarkah as-saribnu abbas kufru nunda kufrin ya ya maksudnya do'if atau gimana ya mereka mendaikan as-saribnu abbas ini nah diantaran disini adalah kelompok-lompok dakwah ya surat buat kelompok-kelompok dakwah diantara pembahasan yang tadi saya sebutkan adalah benarkah as-saribnu abbas kufru nunda kufrin kemudian hadiah istimewa untuk majalah an-najah nah tadi majalah-majalah itu namanya majalah an-najah ini bantahan kepada cipad menjalah islami ya ini hadiah istimewa untuk majalah an-najah bersekadil kepada penguasa zalim sebab kebinaan sebab kehinaan umat keutamaan ibadah yang ini ibadah Ramadan dan ini bantahan terhadap majalah tadi kemudian dakwah salafiah bukan murjiah ini masih zar kemudian terus anak kandung khawarij dialog ilma bersama al-alama syih bimbas seputar masalah iman dan kufur kemudian banyak sekali ini mengkafirkan tanpa sadar islam dan teror ini yang penting saya yaitu menentang dan membangkang penguasa ini saya menulis di majalah zakirah juga kemudian adalah membeda akar jaringan terorisme Al-Qaeda kemudian judul yang berikut saya tulis adalah mengapa terorisme dikecam ini sudah saya sampaikan dalam berbagai kota di Indonesia lebih dari 20 kota saya di Indonesia menyampaikan makalah ini mengapa terorisme dikecam kemudian majalah fatawa disini juga ada kewajiban rakyat mentaati pemimpin ini majalah-majalah salafi kemudian juga salafi dan politik pasca revolusi Mesir ini dari Indonesia ya paradai Indonesia salafi Indonesia bagaimana mereka menjelaskan pada umat tentang bahaya teroris kalau secara internasional tidak sempat saya bacakan banyak sekali buku-buku ini banyak sekali buku-buku waktu yang batasi kita nih diantaranya ini aja cukup ini kumpulan pertama adalah bantahan terhadap orang membolehkan demonstrasi dan penculikan penculikan ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Sa'id kemudian ini patawa kumpulan kumpulan pertama dari persoalan teroris ini banyak sekali tafjirat hukum meledakan di negara-negara Islam yang lainnya hak-hak pemimpin syaiat isu-isu hak amal intihariah cara bunuh diri apa hukumnya as-salat jihad hubungan perdamaian dan jihad ikhtialat penculikan-penculikan amudhaharat remontrasi mencerah para ulama kemudian ekstrim atau radikal dan takfir ini disebutkan ditulis kepada ulama-ulama salafi menyerahkan persoalan-persoalan ini dengan fatwa mereka dan ini juga ada fatwa syari'i ini sama persoalan yang bersama ini kemudian hukum membaikot hasil apa namanya barang-barang dari negara kafir ini banyak sekali disini cukup untuk melihat disini untuk orang-orang yang masih curiga yang masih ter perpupakasi untuk mencidak salafi silahkan baca kitab-kitab ini dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini fatwa-fatwa ulama terkemuka tentang tindak kekerasan silahkan dibaca nah itulah berapa yang masih banyak sebetulnya kitab-kitab yang membahas membantah ini saya tidak akan menutupkan semua waktu yang batas kita barangkali waktu sudah habis ya bagaimana moderator sudah habis waktunya sudah habis terakhir ada buku perbandingan mazhab ditulis oleh Prof. Dr. Abu Bakar Aceh As-Salaf 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 Islam dalam masa murni ini buku yang itu seseorang ulama Aceh masih banyak sebetulnya dalam kalau secara ulama negara-negara Islam banyak sekali buku-buku tidak sempat saya paparkan disini itulah sedikit bagaimana tadi kita sudah ungkap yaitu masadir fikronya dari mana tidak nyambung kalau dikatakan dari ulama ulama salafi mokif mereka mereka juga tidak pernah menganggap diri mereka sebagai salafi walaupun kadang-kadang mereka untuk mendekatkan diri mereka untuk pengaruhi orang-orang alam salafi mungkin untuk dipengaruhi bisa saja mereka gunakan pengakuan mereka sebagai salafi dan jelasnya mereka dalam tulisan mereka adalah sangat benci kepada salafi dan juga demikian para ulama salafi pun tidak sedikit emangkan ter mereka sedikit ini maaf nih minta tambahan waktu sedikit menurut hemat kami orang yang menuduh adanya kaitan antara dakwah dicab wahabi dengan teroris ada berapa kemungkinan pertama adakalanya ia belum mengenal belum memahami serta belum mengerti apa itu dokrin-dokrinnya teroris secara baik kedua atau adakalanya ia belum mengenal belum memahami serta belum mengerti tentang landasan dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Wahab yang ketiga adalah adakalanya hanya mengambil informasi dari si pihak dari pihak yang menuduh mudah berkesimpulan sebelum mengadakan eksperimen penelitian dan pegajian mendalam terhadap pihak yang dituduh yang keempat atau sengaja ingin melakukan sebuah propaganda dalam memecah bawah umat Islam dengan mengelompokkan mereka ke dalam berbagai kelompok lalu membenturkan antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya yang kelima adalah atau ada agenda dan tujuan tertentu dibalik tuduhan itu semua bisa saja dari musuh Islam atau dari musuh dakwah al-Sunnah atau mungkin saya dari kelompok teroris radikal yang mendukung tidak ke teror untuk mengalihkan isu ini diantara tanggapan saya terhadap orang yang mengatakan bahwa dakwah wahabi atau sahafi dikatakan sebagai pintu masuknya paham teroris demikian terima kasih atas waktunya Wallahu'alam alhamdulillah terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya dari salafi dan ini beliau sampaikan langsung apa adanya dan itu sudah dilakukan sejak lama bahkan sebelum reformasi bahkan sejak berdirinya jamaah islam itu pengalaman pribadi beliau kemudian dikonfirmasi dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra beliau menyebutkan bukti-bukti yang banyak sekali bagaimana mereka sangat benci sangat tidak nyaman dengan dakwah salah dan bagaimana mereka mempunyai majalah tulisan kitab fatwa segala macam yang menyerang dakwah salah dengan tuduhan murciah dengan tudingan mendapatkan sebagian kitangan dari penguasa dan yang semacamnya ditambah lagi dengan bagaimana usaha yang sejak dahulu kalah dari para asatid para ulama salafi ini membantah pemikiran terorisme bahkan sebelum munculnya bombali jauh sebelum munculnya bombali itu sudah dibantah dengan sangat banyak nah saya kira itu sangat sangat jelas sekali dan cocok antara informasi dari Ustaz Abdul Rahim Ayub dan juga bukti-bukti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra ya warah 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 berdua nah sebelum kita masuk ke tanya-jawab ini ada beberapa pertanyaan dari saya untuk memancing kepada Al-Ustaz Ali Musri pertanyaan gini satu pengetahuan saya dari apa yang saya baca dari syubat mereka itu banyak sekali terutama masalah takfir kemudian setelah itu adalah kalau istilah dan tafjirot itu tidak begitu karena fatwa-fatwa untuk istilah terorisme itu tidak muncul secara eksplisit di kitab-kitab Syekhul Islam bin Abdul Wahab tetapi yang biasa mereka mulai itu saya baca ya itu adalah masalah takfir dan mereka cukup intens menulis tulisan kitab atau apa dari kalangan mereka itu menukil banyak sekali dari kaulnya Syekhul Islam bin Abdul Wahab dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengapa mereka bisa se-intens itu apakah kalau kita lihat memang situasi pada zaman Syekhul Islam dan Syekh Muhammad itu sangat berbeda dengan situasi sekarang tapi mereka sangat getol dan membaipas penjelasan para ulama Saudi jadi mereka gunakan kitab-kitab itu untuk memberikan ideologi terutama takfir kepada hukam nah ini kira-kira apa alasan dibalik itu Ustadz Al-Bni Musri Jazakallah sebetulnya mereka punya pola menukil kitab itu setelah pola adanya kaum radikal yang dari Saudi seperti tadi yang kita sebutkan Salman Oda Aidkarni Safar Hawali dan lain-lainnya itu mulai dari situ karena mereka ingin masuk kepada komunitas yang paham Salafi ini maka mereka harus menggunakan merajik-merajik menjadi rujukan orang Salafi kemudian Salisantemiya dan semua aduk Wahab secara umum di Jazira Arab adalah dikenal sebagai ulama yang menjadi rujukan gitu karena pendapat-pendapat beliau yang begitu teliti dalam memberikan sebuah putusan saya membaca mereka menukil pendapat Salisantemiya diantara yang sering mereka kiaskan adalah dan ini sering mereka nukil dan itu-itu aja yang sering mereka nukil kadang-kadang yaitu tentang mengkiaskan ketika Salisantemiya berpatuah tentang orang Mongol dan itu yang mereka susah nukil betul nggak itu yang mereka nukil ya sering itu yang mereka nukil karena itu poin yang mereka dapat tadi saya katakan mereka itu mengambil sebagian-sebagian poin yang mereka potong yang mungkin untuk mendukung paham mereka sama dengan ayat Al-Quran sama dengan hadis-hadis Nabi gitu padahal di banyak lain tempat lain Salisantemiya menjelaskan juga tentang bagaimana tidak bolehnya hurut bahkan dalam kitab beliau kesimpulan beliau dalam Minhaj Sunan Nambawiyah itu merangkai sejarah pemberotakan penguasa dan penguasa dari masa ke masa yaitu akhirnya beliau mengatakan apa bahwa begitu pasatnya manhaj ini beliau mengatakan layus lihuna din waladunya mereka tidak membawa kebaikan untuk urusan dunia dan juga tidak untuk urusan agama nah itu merusak semua jadi mereka tidak pandang itu mereka justru mengambil dan banyak sekali kitab yang membicarakan pemain Manhaj Sunan Nambawiyah dalam mentakfir ada kitabnya ditulis itu dijelaskan untuk mengkantar subahat yang mereka nukil-nukil ini kitab Manhaj Sunan Nambawiyah dalam masalah takfir itu juga ada Syed Muhammad Wahab juga ada kitab yang seperti itu jadi untuk meluruskan potongan-potongan cuplikan-cuplikan yang mereka ambil untuk sebagai huja dalam ketakfiran padahal tadi saya jelaskan indikasi mereka menukil apa tujuannya tetapi kadang-kadang ungkapan itu mereka nukil itu suatu persoalan yang awalnya ada penjelasan kemudian ada hukum hukum ini yang mereka ambil tapi kenapa lahir hukum ini mereka tidak sebutkan itu atau memang penjelasan setelah berikutnya setelah berikutnya memainkan saya disamu namanya orang yang mengingkari sesuatu yang sudah menguatir halal atau haramnya dalam akuraan atau dalam agama islam adalah kafir itu mereka ambil lalu mereka maksud bahwa yang mutawatir itu adalah wajibnya berhukum dengan hukum Allah nah langsung ke sini ditarik itu nanti dinukillah perkataan-perkataan ulama mereka lalu dimainkanlah penafsiran itu disitu tapi awalnya dipancing dengan perkataan ulama ini sebagai pancingan nah itu saya katakan itu pola mereka adalah menukil dan kita karena memang sudah terlatih juga membaca kita-kita mereka kita tahu pola mereka adalah menukil itu imma ungkapan ulama itu ada mukaddimanya lahir sebuah ungkapan itu atau ada penjelasan selanjutnya dan ini imma kalau di awal mereka ambil di akhir juga tidak mereka ambil ambil tengah-tengah saja sama dengan orang menafsirkan fawalil musallin sudah seperti itu dan memang ciri al-bidah keseluruhan adalah yaitu beriman dengan sebagian dalil dan memotong dalil yang lainnya ini prinsip nih semua al-bidah orang-orang syi'aruf itu pasti menganggulkan dalil-dalil keutamaan al-ul-baid tapi tidak melihat dalil-dalil mengunggulkan sahabat nabi wajibnya muliakan mereka orang-orang kadaria menalirkan dalil-dalil tentang keaguman Allah tidak menjalin hambanya tapi kita melihat juga dalil-dalil yang dimana ya al-makhluk itu berada di bawah kewasaan Allah orang murjia juga begitu bahwa Allah Allah yang berkasa syamutlah hamba tidak punya pilihan apa-apa ini banyak melihat satu sisi dalil dan melupakan di lain semua aliran-aliran yang mensempalan oleh Islam pasti itu sikapnya dan ini sebetulnya diwarisi dari agama lain agama Yahudi apatuk minumun nabi-bibak dilkitab bata furun bibak mereka apa kalimbi iman dengan sebagian kitab dan sebagian lainnya nah ini adalah jadi sebetulnya ada koedoh keedah itu untuk membaca fikir orang mereka itu ada koedoh keedah koedoh-koedahnya al-bidah itu yang pertama adalah menjauhkan orang dari paham salah atau dari ulama salah koedah yang pertama koedah yang kedua adalah selalu mempermainkan memotong-motong dalil ya yang koedah yang ketiga adalah malakai al-fajmujmala kalimat-kalimat yang bisa multi-tafsir nah itu cara mereka biasanya ya itu diantara koedoh-koedah yang kita amati dari konsep mereka dalam menyebarkan doktrin mereka wallahualam bisawab Jazakallah Ustadz ya apa yang saya sampaikan itu ya sesuai dengan apa yang saya biasanya kalau membaca kitab-kitab yang seperti itu itu tampaknya benar Ustadz tapi karena saya punya kemampuan menelusur maka saya ambil referensi aslinya ternyata memang seperti itu jadi dipotong sebagian sehingga konteksnya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ulama itu tapi kalau tidak mampu membandingkan itu kan jadi syubhat kan gitu ya nah ini apa mungkin juga pelajaran bagi kita semuanya para hadirin untuk tidak terburu-buru jadi kita harus punya sifat ilmiah untuk cek dan recheck dari apa yang disampaikan yang menarik Ustadz jadi ini juga mungkin juga pada Ustadz Abdurrahim Ayyub nah tentang takfir lah taruh lah tentang pembahasan takfir memang pembahasan yang detail rinci itu memang di kitab-kitab yang tidak saya dapatkan di kitab-kitab ulama lain ya sehingga nah itu jadi amunisi juga untuk orang yang mau membawa kepada takfir dengan memotong memotong tadi kemudian untuk masalah harokahnya atau gerakan ikhtialat gerakan tafjir pemboman dan organisasi itu tidak ada sama sekali dibahas oleh Syekh Qaliyib Islam Inutimiyah maupun Syekh Muhammad Nurul Wahab saya coba cari-cari di kitab ini tidak tidak dibahas terus kira-kira bagaimana mereka kemudian bisa menghubungkan ya gerakan pembunuhan pengeboman penyerangan dan seterusnya itu kok dinisbahkan kepada apa dua kitab atau kitab-kitab Syekh Qaliyib Islam Inutimiyah dan Syekh Muhammad padahal tidak menjarakan itu hanya menjarakan masalah pembahasan masalah iman orang kubur nah itu mungkin mungkin juga bisa dijawab oleh Ustaz Abdurheim Ayub nantinya gimana kira-kira dari masalah ilmiah tiba-tiba berubah menjadi masalah operasional yaitu kemudian pembunuhan pemboman dan seterusnya padahal itu tidak dibahas sama sekali di kitab-kitabnya Syekh Qaliyib Islam Inutimiyah maupun Syekh Muhammad Mereka itu tidak mengambil karena memang tidak ada perintah itu dan dalam takfir pun mereka tiang ambil tapi mereka menyimpulkan bahwa nanti akan ditaksirkan bahwa mengingkari kemungkaran itu harus sesuai isti to'ah nah itu nanti masuknya ke situ isti to'ah nah kemudian mereka kan punya imam nah ini kan prinsip-prinsip perbedaan intitus itu masalah bayat ya masalah imam tapi sebetulnya banyak hal yang perlu kita jelaskan ini sebetulnya teroris-teroris ini juga tidak taat mutlak juga sekarang secara mutlak dalam masalah pengeboman kepada pimpinan mereka dan ini terbukti ya seperti mempunyai Abdullah Azam itu tidak membolehkan orang membawa persoalan jihad yang ada di Afghanistan kepada negara-negara Islam lainnya tapi mereka justru memperluas disini Usama Bin Laden sebetulnya mempoklamirkan memerangi aset-aset Amerika dengan apun berada tapi bukan berarti dia menyuruh orang untuk merusak negara Islam tapi yang dia hancam adalah aset-aset Amerika nah itu kalau Usama Bin Laden dengan perang globalnya nah beda lagi dengan Abu Ahmad Makhdisi sesuai yang saya dapat informasi itu dia tidak membolehkan bom bunuh diri nah bom bunuh diri ini mereka ambil dari fatwa-fatwa ulama-ulama yang lain nah gitu dan mereka ambil dari ulama-ulama yang lain saya dapat informasi dari seseorang yang langsung mengkonfirmasi kepada Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tentang bom Bali dan beliau cerita langsung kepada saya dia yang bisa menemui dan beliau orang Bali beliau cerita bahwa Ustaz Abu Bakar Ba'asyir sama sekali tidak terlibat pembali itu karena tidak tahu karena avorsi itu di luar rencana dan itu taserruh atau tindakan personal atau beberapa orang dari itu jadi sama sekali tidak ada tahu Ustaz Abu Bakar Ba'asyir maka itu penyampaian dari seorang intel atau seorang Bali yang langsung diminta oleh negara untuk bertemu dengan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dan beliau cerita langsung kepada saya bertemu di situ kata beliau sama sekali tidak itu di luar di luar sama sekali tidak ada komando sama sekali dan begitu pula sekarang ini dokring-dokring takfiri ini sebetulnya dan pembunuhan-pembunuhan ini sebetulnya ini sebetulnya sekarang tidak lagi terorganisir apa namanya secara ada komando tapi kadang-kadang terseruf dan ini indikasinya dibangkikan oleh masalah ekonomi masalah politik masalah ketidakadilan yang mereka lihat itu kadang-kadang mereka membawa emosi yang meluap dan mereka menganggap itu cara salah untuk membalaskan dendam dan sebetulnya masalah bom-bom itu adalah mereka mengatakan wasilah untuk ke sana tidak ada lagi kecuali cara begini dan sebetulnya dari dalam kitab-kitab apa namanya ini Al-Qutbiyah ini tadi banyak nukil-nukil disebutkan di situ bagaimana mereka juga bekerjasama dengan Iran dan itu jelas sekali Al-Maududi mengatakan bahwa komunitas itu adalah imam revolusi yang harus dicontoh dan kita tahu bahwa Ikhwan al-Maudimin di dunia itu punya hubungan erat dengan Iran dan kenapa Saudi meminta kepada PBB untuk menghukum Iran karena banyak sekali teroris-teroris yang memberbuang masalah di Saudi itu bersembunyi di Iran bahkan di dalam apa ya tadi saya baca referensi di lupa saya referensi kitab mana tadi itu tentang apa namanya antara kerjasama antara Usama Bin Ladin dengan penguasa Iran jadi mereka mendapatkan nawang di sana kemudian melalui Iran selamanya itu ada sebetulnya ya jadi diantaranya juga mereka sebetulnya bom-bom bunuh diri ini sumbernya bukan dari sebagian yang marah-marah namanya memang tidak mereka kaitkan mereka tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah berasalan patwa-patwa ulama-ulama termasuk yang mereka nukil untuk mereka pelintir untuk takfir dari paketan seluruh tapi ini adalah mungkin ini adalah patwa-patwa dari personal-personal tertentu ya tapi sebetulnya kalau kita lihat Zarkawi dan lain-lainnya Abu Kota Dalmaktisi mereka punya fikir seperti itu di dalam makalah salah di dalam sebuah makalah jurnal yang saya tulis pandangan ISIS dalam timbang alus nolajama'a itu saya sebutkan level-level mereka di dalam takfir dan level mereka di dalam melakukan penyerangan jadi tidak setiap mereka yang mereka kafirkan juga mereka serang tetapi ISIS adalah tingkat takfir yang paling parah dan tingkat penyerang yang paling parah nah ini mengambil dari fatwa-fatwa saya lupa dari para ulama-ulama mereka yang jadikan fatwa mereka tapi di antaranya kalau tidak salah Abu Musa Azhar Kawi ikut di dalam bergabung dengan ISIS yang ada di Irak khususnya adalah fatwa-fatwa dari tokoh al-Qaeda yang di Irak yang sebelumnya adalah mereka sebut kalau tidak salah apa namanya lupa saya mereka membuat jemaah juga di sana apakah ansur daulah atau apa juga lupa saya yang berakhir berubah menjadi ISIS jadi ada fatwa-fatwa mereka itu untuk ikhtialat itu untuk melakukan penculikan ataupun apa namanya bom bunuh diri dan sebagainya saya lupa ya fatwa mereka yang mereka ambil nama mufti-mufti yang mereka ambil fatwa tersebut wallahualam assalamualam kalau sekarang Ustaz Abdur Rahim mungkin mau menambahkan tentang masalah operasional tadi itu kan tidak ada di kitab para ulama itu diambil dari mana Ustaz ya wallahualam tetapi waktu saya berada di JI atau di dalam Karaka ini Ustaz-Ustaz seling menyebut hadis-hadis yang seperti hadis Al-Bara bin Malik yang minta yaitu ini artinya wahai bapak-bapak maksudnya para sahabat saya diperisai lalu taruh di atas pelontar dan lemparkan saya ke kebun ini waktu pulang kebun ya dibalik pintunya bisa jadi saya sahit atau saya berhasil membukakan pintu itu untuk kalian ini salah satunya yang kita sering dengar waktu itu tapi saya pun tidak tahu sumbernya apa kitab mana dan lain-lain dan juga hadis lain yang artinya saja biar cepat ya Rasulullah amalan apa yang bisa membuat kita tertawa kepada hambanya jawab beliau dia menceburkan dirinya ke tengah musuh tanpa pelindung ya kemudian beliau melepas baju besinya lalu menyerang barisan musuh dan berhasil membunuh beberapa pasukan musuh lalu akhirnya beliau syahid nah ini jadi mereka kemungkinan memahami hadis-hadis ini sebagai istihad atau bunuh diri padahal ulama-ulama salah telah menjelaskan ini perang yang jelas dan kemungkinannya jelas Wallahu'alam mungkin nanti dokter Ali Musri bisa menjelaskan syarah hadis ini lebih luas nah ini bisa didapatkan bukan dalil untuk bom bunuh diri dari konsultasi syariah tinggal di search saja jadi mereka menggunakan tapi di counter dan orang yang dilempar tadi Malik Al-Bara itu tidak mati hidup dia sampai perang-perang selanjutnya kalau bom bunuh diri untuk kemungkinan hidupnya kecil sekali begitu kecuali mungkin ada waktu perjuangan di Bandung salah satu pejuang kita meledakan gudang Belanda itu bukan bom bunuh diri untuk kemungkinan hidupnya dia menghancurkan gudang peluru siapa itu salah satu pahlawan itu boleh karena dia menghancurkan tidak mungkin hidup istilahnya dia ledakan lalu syahid insya Allah jadi ini hadis-hadis yang mungkin kita perlu counter dan kalau ulamanya yang memakai hadis ini dan kitabnya apa mungkin itu Ustaz dokter Ali Musri mungkin di session nanti atau mungkin hari ini bisa menjelaskan silahkan walau walau jadi memang kebanyakan hadis-hadis pada situasi perang jadi diawali dengan takfir dianggap ini medan perang habis itu semua hadis-hadis perang dipakai hadis-hadis jihad jihadnya syari'i pimpinan Rasulullah lawan kafir yang jelas musrik yang jelas kalau ini kan jihadnya gak syari'i caranya gak gak jelas jadi sudah dari dari ketidak syari'an satu menghasilkan ketidak syari'an atau keluar dari syari'at islam itu sendiri gitu Allah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi terpaksa saya pilih karena saya pilih yang kira-kira mempunyai faidah yang banyak pertanyaan untuk Ustadz Abdurrahim terkait dengan Kaharmuzakar di Selawesi Selatan apakah terkait dengan GI ini mungkin Ustadz bisa mempunyai informasi sepaham saya Kaharmuzakar meninggal atau mati ditumpas oleh TNI TNI itu jauh sebelum JI berdiri jadi bagaimana dihubungkannya kan susah itu kalau berhubungan dengan NII atau DI ya karena kan DI dibagi beberapa kalau Aceh Daud Bere kalau Sulawesi Kaharmuzakar kalau Kalimantan Ibnu Hajar di pusatnya Kartu Suwirio dan beberapa tempat lain dan sangat kecuali turunannya atau istilahnya gerakan DI yang ada di Sulawesi yang afiliasi ke JI-nya Abul Abul Sungkar mungkin itu dan agak rumit sekali masalah Karimuzakar ada yang mempercayai bahwa dia masih hidup sampai sekarang bahkan masih mempunyai pengikut jadi saya gak yakin kalau Karimuzakar sama Fikrohnya dengan JI atau berafiliasi bahkan lebih senior kalau masih hidup gak mungkin dia bayat dengan ke Abdullah Sungkar tidak mungkin itu ya begitu Allah tidak mengalami masa Abdullah Sungkar kemudian ada pertanyaan juga untuk Satab Durrahim Ayob ya tentang Fiyah Kolilah di NII ya apakah itu masih ada karena ada yang bertanya kalau yang bertanya itu pernah gabung ke Fiyah Kolilah tersebut apakah itu masih ada saat ini gitu sudah ada latihannya sudah latihan militer gitu kata beliau apakah itu masih ada kalau kalau saya lihat dari para Wijaya Wijaya Anto itu mungkin masih ada tapi saya kan tidak bisa mendeteksi atau meneliti Fiyah kan bagian kecil dari Markazia Mantekia Wakala Kirdas dan lain-lain sampai Fiyah Soraya dan lain-lain ini sistem militer sebenarnya batalion dan lain-lain sampai yang kecil-kecil yaitu kelompok mungkin mereka sama dalam perjuangan ini sistem sel kalau masih adanya mungkin saya tidak bisa bilang tidak ada dan yang mengetahui itu bidang intelligent NPT Densus 88 dan BIN gitu tapi kalau saya pribadi satu kita akan kalau orang awam sekarang kita kembali ke orang awam istilahnya rakyat biasa kalau mereka tidak bergerak kita tidak tahu sampai mereka amal lihat oh mereka dari Fiyahnya ini Fiyahnya pulan pulan yang jelas antisipasi jangan sampai masuk ke kelompok ini apa ciri-cirinya ini sekedar manfaat ya mengambil istifada dari orang seperti saya yang telah puluhan tahun 20 tahun di dalamnya jangan ngaji jika tidak jelas kitabnya ustadznya ya di tempat-tempat tersembunyi pakai bayat pakai wajib infak dan di training di hutan-hutan ini ke arah JI dan sejenisnya itu saja kalau bisa keluar secepatnya dan saya mohon ya saudara-saudara saya yang di JI sekarang yang nonton menyaksikan ya itakilah ya bertakwalah pada Allah istihkara dan mintalah pertunjuk pada Allah dan jujur ya dengan hati jujur kepada kebenaran karena jujur ini sumber dari mendapatkan hidayah al-jannah kita perlu hidayah untuk masuk jannah bukan asal-asalan jihad yang kita pikir jihad bukan jihad yang satu yang perlu kita tekankan adalah kalau salah memberi zakat karena riyah zakat itu masih bermanfaat untuk orang yang kita beri untuk masjid yang kita beri kita sedekat tapi riyah ingin diumumin di televisi dan lain manfaatnya ada buat yang diberi kalau kita salah sholat niatnya ingin di puji mertua ya gak membahayakan mertua yang bahaya kita sholatnya gak diterima Allah salah haji haji gak ikhlas pamer selfie dan lain-lain ya rusak saja pulang gak membahayakan masyarakat travel tetap untung tapi salah jihad diri hancur keluarga hancur rakyat hancur tetangga hancur kampung kita hancur ini perlu diperhatikan sekali Alhamdulillah saya selamat dari kelompok-kelompok ini dan saya bersyukur pada Allah ya dan berterima kasih kepada orang-orang para asatir ustad seperti dokter Ali ya dengan sabar ustad dokter Ali musri dengan sheikh-sheikh yang lain yang memberi kepahaman ini ya Allah Alhamdulillah ini ada pertanyaan yang cukup menarik ustad untuk Antum ini beberapa mantan CI seperti Nasir Abbas atau Sofian Sauri mengapa keterangan yang mereka berikan itu berbeda dengan Antum dan cenderung menyerang Salafi ini kok bisa seperti ustad mungkin ustad punya analisis atau apa gitu nasihat kepada kita ya sebagaimana keadaan ya kalau orang yang keluar JI-nya disebabkan karena di penjara ya dan lain-lain ya itu masuknya juga waktu JI setiap orang beda-beda ya inputnya beda outletnya beda masuknya kebeda keluarnya beda ya dia nyaman dimana ya satu hidayah jelas kita ingin semua itu mendapat hidayah kesalap tapi kan Allah yang akan memilih kita cintain dia teman kita dan kesalap setelah keluar dari jai tapi nyatanya tidak ya betapa banyak orang masuk Islam dari agama lain tapi masuknya kemana ke syia atau ke sufi ke tarekat dan lain-lain itu kan banyak kan nah begitu juga orang yang keluar dari JI ya dia udah dapet tidak ya keluar JI Alhamdulillah tidak jadi teroris lagi tapi untuk ke salap dia keluarnya kenapa gitu loh mungkin keluarnya sudah tidak sanggup berjuang lagi bukan karena dia melihat kesalahan manhaj dan akidah gitu ini yang penting dia keluarnya karena dia memahami akidah salaf dia keluar seperti Abdul Rahman dan saya Alhamdulillah dia memahami manhaj salaf dia keluar tapi kalau keluarnya yang ini teroris membayakan sudah cukup begitu saja lalu dia masih sebagaimana tadi karena kita nyebut sama Sofian Sauri saya berusaha nelpon kawan saya yang pernah di penjara J.W. Marion dan saya minta nomor teleponnya saya mau ngobrol Antum gak boleh seperti itu baca kitab Antum masih perlu pembahasan bahasa Arabnya judulnya juga berantakan kita bahas itu saya bilang ya akhirnya kita bahas itu cara bacanya dia bukan saya saya mungkin kalah bahasa Arabnya sama dia tapi dokter Ali Musri dokter-dokter yang ada di grup WA mentertawakan bagaimana orang bisa judulnya saja berantakan terus bisa menyimpulkan kitab yang 16 jilid lalu menyimpulkan semaunya ini gak bisa silahkan anda gak cocok dengan salaf ya salafi tapi jangan bencinya kelewatan tidak adil namanya ya mungkin ada hidden agenda ada agenda sendiri gak tahu sedangkan Nasir Abbas dia kan praktisi ya dia sudah didakwahkan biar ke salaf ya tapi dia kan ya mungkin Allahualam dia tidak melihat salaf itu jalan untuk kehidupan yang jelas dia bukan teroris sudah karena dia sebagai penasehat ben PT dan masih dengan dokter serlito wirawan serjono mungkin kehidupannya yang menjadikan dia berat untuk komitmen dengan akidah dan manhas salaf yang banyak mungkin agak strik tidak boleh ini tidak boleh Wallahualam saya tidak bisa mewakili sampai saya tanya gitu sebenarnya tabayun kan tapi sepengetahuan kami ya saya sering berapa kali jumpa dengan Nasir Abbas ini babnya bab tabayun saya tanya lalu kita bisa jawab tapi sekarang ini bab kira-kira Wallahualam yang jelas hidayah di tangan Allah Wallahualam jadi memang keluar dari itu punya motivasi yang berbeda-beda ya Ustaz dan kita tidak pernah tahu apa motivasinya kecembali kita tabayun kepada beliau-beliau ini Allah kemudian Ustaz satu lagi untuk antum Ustaz Alimut di masyarakat sebagian itu ada yang apa ini pertanyaan lagi dari pendengar ya itu mengira bahwasannya semua terorisme ini sebenarnya adalah aksi intelijen dari orang luar ya orang luar negeri atau Amerika atau siapapun gitu ya jadi hanya sekedar sebagai operasi intelijen mereka apakah itu maswakal Ustaz menurut antum sebagai mantan anggota CI dua abangnya lalu tahu-tahu ini operasi intelijen sebenarnya mereka senang karena bayangkan ada maling ayam tapi yang ditangkap tukang sayur kan senang maling ayamnya kalau bisa diperbanyak itu nah ini yang dibilang teori konspirasi ada jangankan masalah terori masalah corona bilang corona konspirasi ini biasa itu tapi para pelaku itu meyakini sekali mereka berbuat atas akidah yang mereka yang salah atas manhat mereka yang salah mereka tidak dibayar bahkan pengakuannya Ali Imran selepas bom Bali satu mereka diberi uang 500 untuk makan bayangkan proyek miliaran itu dan kalau teori konspirasi mereka pasti udah uncang kaki uncang-uncang kaki karena bosnya telah memberi jalan begitu kan tapi mereka ditangkap dan lain-lain gak mungkin kalau tersusupi sebagian program mereka ya karena inilah anti counter counter terorisme anti counter intelijen biasa intelijen lawannya counter intelijen ini yang perlu kita paham tapi tidak semua dan itu perlu penyelidikan ilmiah dananya yang besar tidak boleh orang sekedar kira-kira perbuatan polisi atau politik atau kelompok lain tidak boleh karena para pelaku senang itu ya para pelaku sangat bahagia habis ngebom tidak dicari tapi buktinya akan dicari begitu Allah ya kalau ustad tes penjelasannya masya Allah untuk ustad ali musri ada pertanyaan terkait dengan tawahid mulkiyah atau hakimiyah yang ini sejak zaman kuliah saya kuliah dulu juga diajari di di bahwasannya ada tawahid hakimiyah tawahid mulkiyah ini ditekankan sekali nah ini bagaimana sebenarnya masalah seperti ini istilah ini muncul dari mereka dari kelompok ini makanya ulam-ulam mengkanter tidak ada yang namanya taksim ta'id mulkiyah karena mereka lebih fokus ini masalah kekuasaan pemerintahan itu sebetulnya jadi dalam ta'id uluhiyah iya tapi mulkiyahnya syirik kaya di kafir dari situ masuk ini padahal tidak ada yang namanya taksim ta'id mulkiyah dan ini yang juga ketol membela diantaranya Abdullah yang ada di Kuwait salah satu toko ikhwan dan berapa toko ikhwan yang lainnya di Saudi Arabia yang terpengaruh pikir ini silakan adanya ta'id mulkiyah ini dan itu dikanter para ulama karena mulkiyah berasal dari kata-kata al-malik nama Allah al-malik dan al-malik ini memberi termasuk ke dalam salah satu nama sifat nama Allah al-malik maknanya mengandung dua hal al-hukum wal-hikmah jadi yang kembali juga dalam sifat rubiyah dan uluhiyah rubiyahnya bagaimana rubiyahnya Allah yang menetapkan yang berhak menguasai segala alam ini menetapkan hukum-hukum yaitu dengan syarihnya uluhiyahnya adalah seorang hamba harus menjalankan hukum-hukum yang disyarikan Allah subhanahu wa ta'ala nah mereka masuknya di sini kata mereka kalau tidak dalam ta'id ini jadi syirik rubiyah dan syirik uluhiyah katanya kenapa hukum dibuat manusia kemudian hukum ini ditaati ini syirik di dua-dua sisi nah itu masuknya mereka nah kalau kita ketahui bentuk ketaatan dan syata syirik ini berbeda-beda derajatnya berbeda-beda derajatnya dan pelakunya pun berbeda-beda dalam menetapkan itu ya ini yang dimaksud syirik ini yang menentang hukum Allah itu tentunya nah menentang hukum Allah ini tidak semerta langsung kafir taruh ketika orang burakah pada orang tuanya menentang hukum Allah enggak menentang hukum Allah kafir pencuri menentang hukum Allah enggak ah kafir enggak kan ada namanya nah ini yang perlu dirici nah disini letak akarnya harus di teroris itu ditumbangkan dari akarnya nah kalau kita yang koror-koror teroris sesat-sesat tapi mereka tidak sesat-sesat mereka punya jawaban untuk itu kok memang kayak nih vi'a kolillah kami fiatin kolillah itu sebenarnya syubat-syubat mereka ngatakan kita ini akawum ghariba al-guraba semacam itu antara kemampuan-mampuan mereka tapi kita harus hantam dari dasar dari fikir mereka ya harus kita hantam dan ini sebagian syubat mereka juga sudah saya jawab dalam yaitu dalam jurnal juga yaitu perda syariat dalam tinjauan konstitusi sejarah dan akhidat islam nah itu saya jelaskan di itu jadi mereka mengatikan hukum ini tidak berhukum dan hukum Allah itu menjadikan sebuah usul din semua gitu semuanya mereka katakan demikian orang tidak berhukum Allah kafir dalam penafsiran dari pemenang Allah orang tidak berhukum Allah kafir padahal ayat ini kalau dilacak tidak berhukum Allah kafir zolimun dan fasikun kenapa ada tiga itu karena ada yang zolim ada yang fasik yang fasik dia tahu ini halal tapi dia melanggar fasik atau zolim tidak mutlak kafir itu kalau seandainya itu dimaknai dengan takfir kufur yang keluar dari islam artinya disini adalah dia menghalalkan dia menentang tapi kalau orang itu takut dan dia tidak mampu tidak berwenangnya bukan dibawa kewenangan dia tapi itu adalah banyak pihak yang terlibat bahkan dengan hukum dia tidak keberdayaannya untuk merubah itu maka dia tidak menjadi kafir dan juga dia tidak selama dia tidak mengatakan hukum Allah itu tidak pantas zaman sekarang tidak mengatakan hukum itu lebih baik di hukum Allah kemudian juga apa namanya tidak semua hukum di negara kita ini yang benar-benar bertentangan hukum Allah kemudian penasur hukum Allah itu apa maksudnya hukum Allah itu bukan hanya hukum pidana saja wa'alaikum minstallahu itu hukum itiqad hukum ibadat banyak mu'amalat dan yang banyak yang belum disyariatkan yang belum diterapkan mungkin hukum mu'amalat dan hukum pidana di negara kita ya tapi apakah itu mengkafirkan perbuatan kita yang lainnya maka disini saya jelaskan disitu bahwa dalam perkara ini apakah Indonesia ini menjalankan syariat saya kata menjalankan syariat tapi sempurna ya tidak dan tidak sempurna menjalankan syariat ini bukan hari ini saja semenjak setelah di akhir-akhir kelapa Bani Umayyah kemudian setelah itu juga di penghujung-hujung di pertengahan Kulapa Abasyah sudah banyak sekali pelanggar-pelanggaran yang itu dihadiri oleh para ulama bahkan seperti Hajar bin Yusuf itu hidup ada tabiin hidup sudah terputus ya sambil menunggu nanti kita akan tutup pada 10.30 InsyaAllah Ustaz Abdurohim nah ini ada pertanyaan lain sambil menunggu Ustaz Ali Musri sebenarnya apa atau mengapa Ustaz Abdurohim kok memilih Man Hadis Salaf di dalam akhirnya keluar dari CI kemudian kok tertarik dengan Man Hadis Salaf ya yang jelas setelah kalah terus diskusi ya saya mengikuti Ustaz Abdurohim karena beliau adalah penasehat saya di Australia kita debat dan itu kalah terus dan mereka memberi dalil-dalil dan satu bahwa saya yakin sekali atas kesempurnaan binul Islam ya bahwa Islam din ya dinul haq waladzi arsala rasulullah bilhuda wa dinil haq li izhira walad dini kulli wakaf wa billahi shahida ya al-din ya al-huda al-din ya waladzi arsala rasulullah bilhuda wa dinil haq yahudah adalah ilmu al-din adalah amal ilmu dan amal ini penting sekali dan gak mungkin Allah yang maha adil tidak memberi jalan umatnya sampai detik ini dan sampai nanti hari kiamat oleh sebab itu saya yakin pasti ada dengan hidup di penguasa seperti ini keadaan seperti ini apa jalannya pasti ada ya kitalah bertemu dengan hadis-hadis yang hadis muslim ya walaupun ada nanti suatu zaman dimana pemimpin kamu berhati syaitan mereka tidak berhukum dengan hukum yang dari Allah dan lain-lain ini makna makna dengar dan taat disini ada di kitab penguasa zalim biasanya saya bacakan baik artinya tapi mungkin sempat tidak sempat disini beliau bersabda jangan selagi mereka wahai rasulullah apakah kami boleh melawan mereka dengan pedang beliau selalu bersabda jangan selagi mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian ada standar juga mereka sholat dan lain-lain nah hadis-hadis ini banyak dan silahkan bagaimana bila penguasa zalim jadi ini jawaban-jawaban yang telah disusun oleh ulama yang kita terutama saya kaget memang ada jawaban semua masalah ada jawaban cuman kita tidak tahu matahari itu terang tapi kalau kita tidur tidak kelihatan begitu lah saya pernah tidur padahal jawaban itu berserahkan di kitab-kitab yang tadi Ustaz Ali Musri dan saya pilih salam yang sesuai dengan fitrah ya sesuai fitrah karena di dalam jama-jama haroki kita berambis untuk jadi pemimpin terus selalu sikut-sikutan dan lain-lain itu saya rasakan dan otoritas pemimpin kita takutnya memimpin karena kita bayar ditakut-takuti terus dan juga kita bayar impak wajib ya ini banyak yang tidak sesuai dengan fitrah ya begitu di salam saya tenang Alhamdulillah ngaji kalau dulu bayangkan ilmu cetek memikirkan negara memikirkan negara yang segi begitu besar padahal saatnya kita sedang muda-mudanya itu menuntut ilmu menghafal Quran hadis dan dengan kefahaman yang benar dan saya dapatkan Hatta saya gubernur tapi begitu masuk salam gak boleh cerama sembarangan di cek bahasa Arab dilihat dalil-dalilnya ini adalah manhad akidat dan manhad yang benar yang Alhamdulillah kita berada di dalamnya sekarang bersyukurlah dan salah satu syukur kita belajar terus dan mengamalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ketika mereka menafsirkan mereka seakan-akan ayah itu diarahkan kepada penguasa saja nah ini juga bentuk penafsir yang keren ayah ini bukan untuk penguasa tapi untuk semua pemuslimin kalau ditafsirkan itu keluar dari Islam berarti setiap pemuslimin yang menjalankan Allah kafir semua nah ini bentuk apa namanya prediksi dan juga analogi-analogi mereka lakukan dan perlu kita kantor dari pangkalnya begitu maka ini tidak antumkan dapat jawaban kalau bukan antum baca dengan karangan ulama-ulama salam itu saja kuncinya jadi sebetulnya misi mereka itu adalah masa tawhid dibagi empat kemudian seharusnya dalam ilmu pembagian ilmiahnya itu adalah adanya anwa tata jins gitu kan ini satu saja di bawahnya tidak ada yang lain dan ini masuk ke masuk ke tawhid al-masifah masuk juga tawhid huwiyah masuk ke tawhid huwiyah nah artinya kenapa dibagi sendiri kan tidak ketemu itu dari sisi pembagian secara ilmiahnya saja tapi kalau secara doktrinya itu yang saya sebutkan tadi wallah al-masifah jazakallah khairan ustad ini sudah pukul 10.30 ya jadi sudah banyak yang kita dapatkan tadi dan bagaimana ustadz turhim ayub ini mengenal manhad salaf dan penyelam mantap dengan manhad salaf kemudian bagaimana apa jelas ustadz al-masifah tadi bagaimana doktrin-doktrin yang biasa digunakan oleh mereka untuk membuat subhat sehingga mendapatkan pengikut dan ini semuanya telah ditentang atau di counter oleh para asatid para ulama salafi yang saya sendiri juga menyaksikan bukunya banyak sekali yang saya dapatkan tentang masalah itu saya belum pernah mendapatkan buku counter tentang terorisme yang paling sebanyak yang saya dapatkan dari para ulama salafi walaupun mendapatkan tuduhan berbagai macam tapi karena kita sama-sama yaitu tidak masalah yang namanya menyampaikan pasti ada segala rintangan dan tuduhan dan semacamnya nah ustadz ini juga kayaknya ingin saya confirm ustadz al-musri berarti sangat penting ya ustadz untuk membaca kitab di bawah bimbingan ulama atau ustadz yang belajarnya dari mana itu penting ya ustadz ya ingin ustadz bisa berikan nasihat yang terakhir di acara kita baik jadi begini setiap dalil itu ada dalil itu terbagi dua ada dalil yang memang diketahui oleh orang awam bisa diketahui akimus salat atau zaka laksanakan salat dirikan salat bayarkan salat itu perintah umum tahu tapi bagaimana kefiah salat kalau antum lagi lupa baca al-fatihah bagaimana hukumnya ketika antum lupa rupuk sujud kan ada tafsilnya itu ke ulama perginya jadi harus tahu itu maka intinya ilmu itu ada yang bisa seperti juga ilmu kesehatan semua orang tahu kalau sakit pusing-pusing dikit panas-panas beri panadol itu sifatnya umum tapi untuk mendalami lebih dalam menyelam kemucara ilmu itu harus ke ulama ulama yang memang yang dalam ilmu dari melu kitab-kitab mereka maka kita kalau tidak kembali ke kitab ulama kita akan menafsirkan serampangan saja kita akan temukan kontra-kontra yang begitu banyak kadang-kadang seperti hadis yang tadi disebutkan seorang sahabat tadi meminta agar karena memang benteng itu tidak bisa ditembus tidak ada jalan ada orang yang masuk ke dalam untuk membuka dan menyerang dan kalau seandainya tujuan itu adalah mati di tanah musuh tentu dia tidak akan mengobrol abrik musuh di dalam dia buka dia selamat lagi bukan dia mati menyerah di sana dan kematian ketika dilempar itu dijawab oleh para ulama itu sangat sedikit saya lai karena memang dia berani dan membawa dia ke sana bukan melenggang jadi kalau bang bunuh diri itu 199% sudah pasti mati beda ketika dia menyerang musuh dan musuh di sana adalah pedang juga lawannya panah dan mereka bersiap maka akhirnya yang melempar tadi tidak mati dia bisa membuka pintu untuk pasukan musuh tapi dia ikut berjihad beberapa kali setelah itu kalau seandainya berjihad itu adalah mati maka saya katakan ngapain Rasulullah mengakai baju besi penutup kepala dengan mikfar kenapa harus bawa senjata mending melenggang-lenggang aja ke kebenaran perang mati ditemui disambut sebeda dari mama gitu selesai analoginya gak begitu analogi jihad sebetulnya banyak asas-asas yang berbeda sekali antara salafi dengan orang-orang takfiri atau orang-orang yang teroris ini sangat tidak akan ketemu dalam masalah jihad aja akan terlihat perbedaan antara langit dan bumi nanti itu akan ketemu masalah da'at tidak akan sama ketemu sama sekali apalagi mahamid al-dalil seperti tadi itu itu ada penjelasan para ulama pertama jihad demikian kalau kita tadi jihadnya diizinkan amir ada pasukan jelas ada negara jelas ya bukan ini pasukan tadi mana siapa pemimpinnya gak jelas biayanya berapa gak tahu itu jelas-jelas sudah tidak tidak sama sekali cukup syaratnya gitu nah kemudian melakukan bunuh diri siapa amirnya saya pertanggung jawab gak ada keluarga antum gak mati segala macam ini masalah yang terjadi kalau tikrohnya itu yang harus dibersihkan sederhana saja yang dikatakan kalau si aneh jihad itu menuju mati menyerang musuh tentu tidak perlu antum tentu tidak pernah persahabat ya berjuang mati-matian melawan musuh membawa pedang bersembunyi mengatur pasukan ya karena kan tujuannya mati cari surga kan itu doktrinya begitu anehnya lagi orang yang mendokrin-dokrin ini yang menyuruh pasukannya untuk meledakkan bom diri dia dimana kenapa dia tidak ikut nyerang nah itu sering saya katakan kalau seandainya dia yakin bom bunuh diri itu langsung masuk surga dan mendapat beda dari dia ikut selesurnya gak akan ada sudah habis orang mendokrin ini sudah habis di dunia ini kenapa karena dia sudah ikut bunuh diri gak ada lagi doktrin itu sebetulnya tapi dia mendokrin orang dia bersembunyi nah ini bukti kalau orang cerdas kalau memang ini benar doktrin itu adalah akan cara begini bom bunuh diri ini mendapat surga dan mencambut bidadari kenapa taufik dan hidayahnya kepada sunnah gitu dan tadi ya dari tinjauan sejarah bagaimana terorisme dan apa namanya aktor-aktornya dan tadi ditambahkan oleh Ustadz Ali Musri dari segi pemikiran ya semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya dan juga bisa kita beritahukan juga kepada orang-orang suaranya mas rama terputus sebenarnya ya mas rama terputus suaranya ya sebenarnya terputus terputus kalau begitu kita tutup aja ya Ustadz Ali Musri dan Ustadz Abdurrahim Ayub Insya Allah kita lanjutkan pada acara yang lain ya Insya Allah Jazakumallahu khairan barakallahu fikum ya Jazakumallahu khairan wabarakallahu fikum wabarakallahu fina jemian Alhamdulillah terima kasih saya tutup dengan doa penutup majelis subhanakul subhanakul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abona bata Alhamdulillah